Pendekar aneh seruling sakti jilid 12. Dan akhirnya, anak buah Hek Perkau tidak ada yang berani terlalu dekat dengan si pendeta, mereka cuma mengepung dari jarak yang cukup jauh. Jika memang memiliki kesempatan baik, barulah mereka berani menyerbu buat menyerang. Hui Hong itu sendiri tidak berani bertempur dengan berayal. Karena dia menyadari kepandainya masih berada di bawah kepandain si pendeta. Dengan demikian, dia telah bertempur dengan mengeluarkan seluruh ilmu goloknya di mana golok pendeknya itu telah menyambar ke sana kemari dengan gencar sekali dan telah berhasil melukai beberapa orang lawannya. Dalam keadaan seperti itu, Choa Meiling berdiri di pinggir ruangan, menyaksikan saja. Ia ingin memperhatikan ilmu silap Teng Ting Hoesho karena di saat itu belum bisa menaksir dan menduga berapa tinggi kepandain si pendeta. Setelah menyaksikan jalannya pengeroyokan yang dilakukan anak buahnya terhadap Teng Ting Hoesho, barulah dia memperoleh kenyataan si pendeta memang tangguh. Dan dia bisa menduga-duga berapa tinggi kepandain si pendeta ini dan bagaimana harus menghadapinya. Setelah lewat beberapa saat lagi, di saat dua orang anak buah Hek Pekau kena dikibas dengan jubah si pendeta sampai terpelanting ke belakang. Choa Meiling menjejakan kakinya melesat ke depan si pendeta. Dia pun telah berseru, mundur semua ternyata Choa Meiling hendak menghadapi sendiri si pendeta tangguh ini. Semua anak buah Hek Pekau telah melompat mundur, membuka kepungan mereka. Hui Hou Tu juga telah melompat ke pinggir, tidak mungkin dia membantu Weteng Ting Hoesho buat mengeroyok Kau Chu Hek Pekau tersebut. Sedangkan saat itu Choa Meiling, begitu melompat maju, sudah menghantam dengan telapak tangannya. Tenaga dalamnya kuat sekali, walaupun dia seorang manusia, namun luakangnya yang mahir, membuat tenaga pukulannya mengandung kekuatan angin yang bisa menghancurkan bungkahan batu yang besar. Si pendeta pun berhati-hati karena Teng Ting Hoesho, menyadarinya, bahwa Kau Chu dari Hak Pekau ini memiliki kepandayan yang bukan sembarangan, lain dibandingkan dengan anak buahnya, yang umumnya berkepandayan tidak seberapa. Di samping itu, serangan Choa Meiling sudah tiba, dia berkelit ke samping kanan lengan jubahnya menghibas ke arah pinggang Choa Meiling. Tapi Choa Meiling cuma meliukan pinggangnya, dia sudah bisa meloloskan diri dari ujung lengan jubah si pendeta. Malah dia pun cepat sekali menyusuli dengan hantaman berikutnya. Kali ini tangan kanannya menghantam kuat sedangkan tangan kirinya terjulur cepat bukan main ke arah muka Teng Ting Hoesho, dalam posisi dengan kelima jari tangannya terbuka dan dia hendak mencakar. Itulah cakaran yang bukan sembarangan, karena kera mencakar dari Choa Meiling disertai dengan ilmu cakar setan, yang terkenal sangat tangguh sekali. Jika seorang lawan dicakar mukanya oleh jari tangan Choa Meiling, niscaya orang itu akan rusak dan sebagian daging mukanya akan copot karena jari tangan Choa Meiling yang mempergunakan jurus ilmu cakar setan tersebut sangat kuat. Sedangkan, besi atau kayu saja jika dibakar olehnya pasti akan gompal. Kayu akan terbelah, besi akan terbeset oleh ujung jari-ujung jari tangannya meninggalkan garis yang dalam. Bisa dibayangkan betapa tangguhnya ilmu cakar perempuan ini. Walaupun Teng Ting Hoesho pun menyadari bahwa cakaran dari Choa Meiling tidak bisa diremahkan, karena dia merasakan sambaran angin cakaran yang begitu tajam. Sebagai seorang pendeta yang waspada dan memiliki kepandayan yang sangat tinggi, dia pun menyadari tidak membiarkan saja serangan itu meluncur ke dekat mukanya. Sambil mengeluarkan seruan nyaring, tampak kedua tangan Teng Ting Hoesho mendorong ke arah Choa Meiling. Dia mendorong dengan menekuk kedua lututnya membuka kedua telapak tangannya, dengan diserta delapan bagian tenaga dalamnya. Wutangin didorong tersebut menyambar kuat sekali. Choa Meiling mengeluarkan seruan kaget, tubuhnya tergoncang, karena dia seperti diterjang oleh lempengan besi yang sangat kuat sekali, dari angin serangan si pendeta yang tidak kelihatan itu. Tapi dia kaget, dia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ia juga telah membatalkan serangannya, menarik pulang tangannya. Dia segera melesat ke samping dan kemudian melompat lagi ke belakang si pendeta, membarungi dengan itu, tangannya telah menghantam pula. Karena Hling T 21.104 titik karena Hling T 21.104 pukulannya kali ini datangnya sangat cepat. Si pendeta hendak mengelakannya. Namun dia perlu menarik pulang tangannya dulu, karena dari itu dia jadi terlambat dengan gerakannya. Buk pundak si pendeta kena dihantam telak oleh Choa Meiling. Tapi si pendeta yang tadi menyadari dia tidak akan keburu mengelakkan serangan itu. Walaupun dia kaget si pendeta tidak menjadi gugup segera Teng Ting Hoa Shio sudah mengempos lewekangnya, untuk melindungi pundaknya. Begitu pundaknya kena dihantam oleh pukulan Choa Meiling, dia hanya terguncang keras. Kemudian dia sudah bisa berdiri tetap lagi, tanpa terluka di dalam. Hui Hong Tuhang Lam Chu melihat kejadian itu, kaget tidak terkira. Dia sangat mengandalkan sekali si pendeta. Kalau memang si pendeta kena dirubuhkan Choa Meiling niscaya dia akan kehilangan andalan. Dia akan celaka di tangan orang-orang Hek Perkau ini. Karenanya dia berdua, jadi mengharapkan sekali akan Teng Ting Hoa Shio bisa menghadapi Choa Meiling serta merubuhkan lawannya. Beberapa kali dia telah mengawasi dengan sikap tenang telapak tangannya yang mencekal gagang goloknya juga berkeringat. Dia mencekal gagang goloknya itu kuat-kuat karena dia sewaktu-waktu bisa mempergunakannya, buat menerja menolongi Teng Ting Hoa Shio, kalau saja si pendeta tengah berada dalam ancaman bahaya maut. Teng Ting Hoa Shio sudah membalikan tubuhnya menghadapi Choa Meiling dengan kedua tangan siap di muka dadanya. Waktu itulah tangan Choa Meiling sudah menyambar lagi dengan kuat sekali. Karena memang Choa Meiling tidak memberikan kesempatan bernapas sedikit pun juga kepada si pendeta. Serangannya itu mengandung suatu kekuatan yang dasyat, sebab kau cu dari Hek Perkau itu sudah mempergunakan enam bagian dari tenaga dalamnya. Teng Ting Hoa Shio mengangkat kedua tangannya. Ia pun mendorong dengan kekuatan tenaga yang tidak kecil. Dua kekuatan saling bentur, tangan mereka bentrok keras. Tubuh Choa Meiling tergoncang tapi kuda-kuda kedua kakinya tidak tergempur, dia tetap mengempos semangatnya buat menindih kekuatan si pendeta. Teng Ting Hoa Shio juga mengempos semangatnya, semakin tenaga dorongan dari kedua tangannya jadi semakin kuat, karena luwakang si pendeta adalah luwakang yang murni dari siau limsie. Dengan demikian telah membuat tenaga itu dapat disalurkan bergelombang. Celakanya buat Choa Meiling. Ia merasakan desakan tenaga dalam dari si pendeta telah membuat dia tergoncang keras, di mana tubuhnya seakan juga diterjang semakin kuat oleh gelombang yang kian hebat juga perlahan. Dan kuda-kuda dari kedua kaki Choa Meiling jadi terdorong, dan kakinya tergeser. Hati Choa Meiling terkesiap. Ia berusaha hendak mendorong lagi dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun gagal. Waktu itu Choa Meiling merasakan betapa tenaga dorongan dari Teng Ting Hoa Shio semakin kuat juga, dan telah membuat Choa Meiling akhirnya menyadari, mungkin dalam beberapa detik lagi dia tidak akan sanggup bertahan terus seperti itu. Dalam waktu yang cuma beberapa detik itu, Choa Meiling harus mengambil keputusan yang cepat. Kalau tidak, jika dia bertahan terus seperti itu niscaya tidak akan terluka di dalam yang tidak ringan, kalau saja sampai dia terserang dan tergempur oleh kekuatan tenaga dalam si pendeta. Teng Ting Hoa Shio sendiri merasakan bahwa ia sudah berada di atas angin. Jika memang dalam keadaan seperti itu berlangsung lebih lama lagi, dia akan dapat merubuhkan Choa Meiling. Hanya saja, sebagai seorang pendeta, hal itu tidak mengembirakan hatinya. Kalau sampai wanita Im tergempur kuda-kuda kedua kakinya, niscaya tidak akan terluka di dalam yang tidak ringan. Maka dia segera menarik pulang kedua tangannya dengan tiba-tiba sekali. Sudahlah. Hentikan kata si pendeta dengan suara yang sabar. Dia ingin menyudahi pertempuran itu. Dia pun berpikir jauh, kalau sampai kau cu dari hak perkau ini terluka dan rubuh di tangannya, niscaya tidak akan menanam dendam yang mendalam pada hak di perempuan itu. Dia ingin menyelesaikan persoalannya dengan care yang baik. Tapi justru Choa Meiling beranggapan lain. Melihat si pendeta menarik pulang tenaganya dan Choa Meiling merasakan tindihan tenaga dalam tangting Hoa Shio jadi ringan cepat-cepat dia mengempos semangatnya. Dia bukannya menarik pulang tenaganya buat menyudahi pertempuran itu, malah dia mengempos seluruh kekuatan sisa tenaganya. Dia malah telah membentaknya ring, dan kedua tangannya bergerak menghwantam. Gelombang kekuatan tenaga dalam seperti gelombang air laut yang menerjang dasyat sekali. Tercekat hati Teng Ting Hoa Shio, dia sampai berseru kaget dan berusaha untuk menangkis. Namun sudah tidak keburu, tubuh Teng Ting Hoa Shio tergempur hebat. Dia sampai terhuyung mundur empat langkah ke belakang dengan wajah yang pucat tubuhnya gemetar, mulutnya segera memuntahkan darah segar. Untung saja Teng Ting Hoa Shio masih sempat mengempos semangat murninya buat menangkis, walaupun dia terlambat dan tidak berhasil menangkis kekuatan tenaga dalam Coa Miling. Sedikitnya membantu membuat dia tidak sampai terluka lebih parah lagi. Malah dia pun tidak sampai terguling, cuma terhuyung ke belakang sampai empat langkah lebih saja. Di samping itu, perlu diingat bahwa Lua Ekang yang dilatih Teng Ting Hoa Shio adalah Lua Ekang dari aliran murni, yang juga memang merupakan satu-satunya aliran Lua Ekang sejati, dari Xiao Lim Xiei. Dengan demikian, walaupun dalam keadaan yang terancam seperti itu, Lua Ekang itu bisa bekerja sendiri dan masih membendung sebagian tenaga dalam penyerang membuat dia tidak sampai terjungkal rubuh sampai terserang binasa. Hui Hong Tzu kaget tidak terkira. Dia melompat ke samping si pendeta. Dia pun bertanya dengan muka yang pucat, Taisu, bagaimana keadaanmu? Si pendeta mengawasi Xiao Mei Ling sejenak, kemudian merangkapkan kedua tangannya, Omi Tohut. Sian Chai. Sian Chai dia memejamkan matanya untuk menyalurkan hawa murninya, agar luka di dalamnya bisa dibendungnya. Hui Hong Tzu jadi gusar bukan main. Dia juga berkhawatir sekali untuk nasib si pendeta. Perempuan siluman, kau, kau karena terlalu marah. Hui Hong Tzu tidak bisa meneruskan kata-katanya di mana dia berdiri dengan tubuh gemetar dan tangan mencekal kuat-kuat golok pendeknya. Sedangkan Chau Mei Ling tertawa mengejek. Hem, sekarang kau baru menyaksikannya bukan? Betapapun pendeta sakti Xiao Lim siye bukan berarti apa-apa buatku. Dia tidak ada artinya di mataku katanya angkuh sekali. Anak buah Hek Perkau bersorak girang rius sekali melihat kau cu mereka sudah berhasil merubuhkan dan melukai si pendeta yang memuntahkan darah segar. Tang Ting Hoes Hio membuka matanya, dia dengan sabar bilang, Kou Nio, sesungguhnya Kou Nio sudah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Di saat Pin Cheng menarik pulang tenaga dalam Pin Cheng, Kou Nio sudah mempergunakan kesempatan itu buat menyerang Pin Cheng itulah perbuatan yang tidak terpuji metu Chau Ame Ling mendeli. Hem, di dalam pertempuran, apakah terdapat suatu peraturan bahwa aku tidak boleh menyerang orang yang tengah menarik tenaga dalamnya untuk merubah kera bertempurnya? Tentu saja di dalam suatu pertempuran, seseorang berhak untuk mempergunakan kera apapun juga buat merebut kemenangan mendengar kata-kata seperti itu, tampak Tang Ting Hoes Hio menghela nafas. Baiklah. Sekarang Kou Nio sudah berhasil memperoleh kemenangan dengan kera yang licik. Dan ini memang kesalahan Pin Cheng juga yang telah berlaku lemah, di mana sebetulnya tadi Pin Cheng hampir saja dapat merubuhkan Kou Nio. Hanya Pin Cheng rasa kasihan jika seorang wanita seperti Kou Nio harus terluka di dalam yang parah, karena dari itu Pin Cheng telah menarik pulang tenaga dalam Pin Cheng. Hanya saja Kou Nio tampaknya tidak dapat menerima kenyataan itu, malah merebutnya menjadi kemenangan buat Kou Nio mukacoa miling merah padam. Dia bukannya tidak mengetahui bahwa si pendekta tadi telah berlaku murah hati padanya. Tapi justru dia pun menyadari bahwa dia harus dapat menutupi kelemahannya, karena tidak mungkin dia bisa menguasai anak buahnya, kalau saja dia memperlihatkan dan menerima begitu saja kata-kata si pendeta. Dan sekarang, dia pun melihat betapa anak buahnya tengah mengawasi dirinya. Maka cepat-cepat Kou Amiling telah bilang, hem, kau bicara seperti anak kecil saja. Sekarang dalam keadaan terluka kau buka mulut tidak karuan, dan merasa bahwa engkau hendak melepaskan budi kebaikan padaku. Hem, hem, siapa yang bisa mempercayai kata-katamu? Di dalam sebuah pertempuran, apakah ada seorang yang baik hati seperti engkau, di saat akan merebut kemenangan, lalu menarik puiang tenaga dalamu? Mustahil dan tidak masuk dalam akal sehat. Lain kalau memang orang yang telah sinting ketus sekali kata-kata Kou Amiling. Teng Ting Houshio menghela nafas, kedatangan Pin Cheng kemari bukan untuk mengajak Kou Amiling bertempur dan memperoleh kemenangan. Pin Cheng memang bukan bermaksud untuk menempuh jalan kekerasan. Tapi rupanya Pin Cheng sudah salah menentukan sikap. Kau menyesal bukan menyesal. Menyelamatkan seseorang yang hampir saja rubuh, dan memang Pin Cheng memiliki kemampuan buat menyelamatkan orang itu tentu saja hal ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan buat Pin Cheng. Itulah suatu perbuatan baik yang berhasil Pin Cheng lalukan. Tapi rupanya Kou Nio memiliki pendirian dan lain, itu pula, Pin Cheng bermaksud untuk menegaskan kepada Kou Nio, apakah Kou Nima mau meminjamkan surat Chiang Bun Jin Hong Tong Pei itu pada Pin Chengmu kacau Amiling tampak mesem cemberut. Hem, Kou kira aku ini apa sehingga mau begitu saja meminjamkan surat berharga itu padamu. Jika memang Kou hendak merampasnya dengan mempergunakan kekerasan, ambillah sendiri. Bukankah tadi Kou telah bicara terkebur, bahwa Kou ingin mengambil surat penting itu dengan kekerasan? Mengapa Kou tak melakukannya dengan kekerasan? Ayo, sekarang ini Aku masih berusaha melayani Kou, untuk main-main, guna melihat siapa yang lebih tangguh Teng Ting Ho Sio menyusut mulutnya, ia telah menyekadah yang lumuri ujung bibirnya, ia menghela nafas. Kou Nio kalau demikian halnya, baiklah dan ia melangkah ke depan lagi, menghampiri Kou Amiling. Hui Hong Tu khawatir bukan main, dia melihat betapa Teng Ting Ho Sio melangkah maju menghampiri Kou Amiling, hendak bertempur lagi dengan ketua dari hakpek kau. Tai Su panggilnya dengan suara yang bimbang Teng Ting Ho Sio menoleh. Jangan khawatir, Hang Sia Chu, tidak akan apa-apa sabar suara si pendeta. Tapi Tai Su tengah terluka, luka yang tidak ada artinya Tai Su, ya biarlah aku yang menghadapi di akata Hang Lamp Chu dengan suara penuh kemarahan, karena dia murka sekali atas kelicikan Kou Amiling. Memang perempuan iblis itu harus dimampu si muka Kou Amiling merah mendengar kata-kata Hui Hong Tu seperti itu. Nah, kau maju sekalian, aku malah akan menghancurkan batok kepalamu dan merobek mulutmu yang kotor dan kurang ajar itu, tantang Kou Amiling sengit. Waktu itu si pendeta telah melangkah ke dekat si wanita yang menjadi ketua hakpek kau, dengan sabar dan sepasang tangannya dirangkapkan, dia bilang, nah, Kou Nyo silahkan Kou Amiling mengawasi si pendeta. Oho, nampaknya engkau masih penasaran dan hendak main-main lagi. Tidak takut mampus mengejek Kou Amiling dengan suara yang dingin. Tampak si pendeta tersenyum, juga jelas terlihat sisa darah di mulutnya. Biarlah Pin Cheng akan mencobanya sampai di manapun, dan memang Pin Cheng juga ingin melihat, apakah Kou Nyo memiliki hati yang benar-benar keras buat membunuh Pin Cheng sambil berkata begitu, si pendeta telah mengawasi Kou Chu Hek Perkau tersebut. Karno Hling Ti 21.105 titik. Karno Hling Ti 21.105 tergetar hati Kou Amiling. Tapi, dia menggigit bibirnya, mengeraskan hatinya. Karena, dia melihat betapa anak buahnya semua tengah mengawasi dia. Hem, baik, baik. Engkau sendiri yang minta untuk mampus, kata Kou Amiling. Nah, kau menyeranglah si pendeta tersenyum tawar. Melihat si pendeta tidak mau membuka serangan, malah dirinya dipersilahkan untuk menyerang, Kou Amiling tidak sungkan-sungkan. Segera dia mengempos semangatnya. Dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menghantam dengan tangan kanannya, mempergunakan lima bagian tenaga dalamnya. Tangan kirinya telah meluncur sama hebatnya untuk menotok batok kepala si pendeta yang botak dan lonjong itu. Tapi memang hebat pendeta Xiao Lim Xie ini. Walaupun Teng Ting Ho Xie sudah terluka di dalam yang tidak ringan, setelah mengerahkan hawa murninya, dia bisa sementara waktu mengendalikan. Dan dia bisa pulih kembali kesegarannya, serta bisa menghadapi Chou Amiling dengan baik. Waktu Chou Amiling sudah berkata dengan suara dingin, kau yang meminta agar aku memampusi kau dan kau jangan mempersalahkan aku jika engkau sudah dikirim ke neraka. Tidak Kou Nio, jika memang benar sudah tiba waktunya Pin Cheng terpulang tentu saja Pin Cheng tidak akan menyesali Kou Nio. Silahkan sambil berkata begitu, Teng Ting Ho Xie sudah mengelahkan serangan Chou Amiling. Malah beruntun dia bergerak sebat sekali mengelahkan diri dari dua serangan ketua Hek Perkau tersebut, dan dia mengayunkan kaki kanannya menendang dengan tendangan yang kuat sekali. Chou Amiling merasakan betapa angin tendangan itu dasyat sekali. Dia telah menerpah dengan tangan kanannya. Kaki si pendekta terpukul ke samping. Tapi kaki itu seperti memiliki mata. Begitu terpah ke samping seketika telah meluncur lagi menyambar ke dada Chou Amiling membuat ketua Hek Perkau itu kaget, tak terkira. Cepat luar biasa tampak Teng Ting Ho Xie beruntun menyerang sampai lima jurus. Untung saja, Chou Amiling walaupun merasakan lewekangnya masih kalah tingkat dengan pendeta itu, dia memiliki gin keng yang tinggi. Dengan demikian dia masih bisa bertahan diri dari serangan setiap si pendeta. Malah dia pun selalu membalas menyerang dengan hebat sekali. Serangannya selalu merupakan jurus-jurus yang bisa mematikan lawan kalau saja mengenai sasaran yang hebat. Teng Ting Ho Xie sekali ini bertempur dengan sungguh-sungguh. Sebab dia memang ingin memperlihatkan bahwa ilmu silat Xiao Lim Xie bukanlah ilmu silat sembarangan. Bukankah si gadis tadi telah mengejeknya bahwa seorang pendeta Xiao Lim Xie telah kena dirubuhkannya. Jika si pendeta tidak membuktikan bahwa kepandainya menang seurat dari kepandain ketua Hek Perkau itu, niscaya nama Xiao Lim Xie akan ternoda. Karena dari itu, dia juga telah memutuskan untuk merubuhkan Chou Amiling kalau saja ia menginginkannya. Hui Hong itu sendiri berdiri dengan hati gelisah sekali. Dia melihat Teng Ting Ho Xie sudah terluka akibat gempuran Chou Amiling, sekarang mereka bertempur lagi. Kemudian diin demikian, Hui Hong itu khawatir kalau saja kena dirubuhkan oleh ketua Hek Perkau itu dan akhirnya menemui ajalnya karenanya, ia menceka golok pendeknya dengan erat. Ia sebetulnya sudah tak sabar hendak menerjang, guna membantu si pendeta. Cuma saja, ia khawatir jika memang ia menerjang membantui si pendeta, nanti pendeta Xiao Lim Xie itu tersinggung, karena jelas itu hanya akan menjatuhkan nama baik Xiao Lim Xie. Pemikiran seperti membuat Hui Hong Tzu akhirnya berdiam diri saja, ia tak meneruskan niatnya. Ia juga tidak menerjang buat membantui si pendeta. Yang membuat Hui Hong Tzu jadi tercengang, walau Teng Ting Ho Xie telah terluka di dalam yang tampaknya tak ringan sebab si pendeta sempat memuntahkan darah segar, toh kenyataannya ia masih mau bergerak lincah sekali, kegesitannya tak berkurang malah lewekannya di dalam pukul-lampukulannya mendatangkan kesiuran angin yang dasyat. Benar-benar tangguh sekali pendeta Xiao Lim Xie ini berpikir Hui Hong Tzu di dalam hatinya. Dan memang tidak salah Xiao Lim Xie digelari sebagai pintu perguruan nomor satu seantar Roti Yong Goan, karena ilmunya yang sejati dan murni. Tampak memang pendeta ini telah dapat mengangkat naik nama Xiao Lim Xie, karena tidak percuma dia sebagai pendeta sakti dari Xiao Lim Xie. Tadi telah kecolongan oleh kelicikan lawannya, namun dia masih bisa menghadapi lawannya dengan baik jika Hui Hong Tzu berpikir seperti itu, justru lain lagi yang dipikir Xiao Ameling. Dia berpikir di dalam hatinya. Hem, pendeta busuk ini ternyata memang tangguh. Tadi dia bermaksud baik, dia telah menarik pulang tenaganya, dan dia telah kulukai gempuran tidak ringan. Namun sekarang ini, dia masih bisa memberikan perlawanan yang gigih, tampaknya tenaga dalam pendeta busuk ini tidak berkurang. Memang Xiao Lim Xie hebat, pendeta ini sudah mempertunjukkan kebolehannya ilmu Xiao Lim Xie. Aku memang harus hati-hati untuk menghadapinya, karena aku harus cepat-cepat merubuhkannya. Jika sampai aku rubuh, niscaya aku akan menjadi bahan tertawa orang-orangku karena berpikir seperti itu, segera juga Xiao Ameling memperhebat serangannya. Jika sebelumnya ia main serang dari jarak jauh. Sekarang ia gencar sekali mendesaksi pendeta, sebab ia tak mau memberikan kesempatan bernafas kepada pendeta itu. Teng Ting Ho Xie walaupun tengah terluka, ia dapat bersilat dengan baik, sama sekali tidak terdesak oleh setiap terjangan Co Ameling. Bahkan setiap kali ada kesempatan, terus ia akan membalas serangan ketua Hek Perkau itu. Jika selama ini ia main mundur itulah disebabkan ia hendak melihat sampai di mana tingkat ilmu silat ketua Hek Perkau ini. Dan memang ia pun ingin mencari kelemahan dari lawan yang tangannya telengas serta ganas itu. Beruntun tampak Teng Ting Ho Xie menghindarkan diri dari setiap terjangan lawannya malah dia pun telah dua kali membalas menyerang. Kerap serangannya membuat lawannya itu jadi terdesak. Co Ameling mau atau tidak harus melompat mundur. Sedangkan si pendeta memergunakan kesempatan itu telah melompat maju. Tangan kanannya diulurkan buat mencengkeram dan tangan yang satunya dipakai mendorong. Hebat Kero menyerang pendeta ini. Malah tangan yang dipergunakan buat mendorong itu berputar sehingga Co Ameling sulit menerka ke arah mana sasaran serangan tersebut. Beberapa kali memang Co Ameling mengalami ancaman seperti itu seperti yang sebelumnya selalu dia berlaku licik. Jika di dalam terdesak maka jalan satu-satunya hanyalah melompat mundur sejauh mungkin kemudian disusuli dengan lompatan berikutnya. Dia berhasil menjauh isi pendeta. Kala ini Teng Ting Hoshio tidak mengejarnya. Dia berdiri tegak mengawasi Co Ameling dengan sorot metu yang tajam. Tampaknya Teng Ting Hoshio sudah habis kesabarannya. Dia pun bilang, Sian Cai rupanya memang Kou Nyo hendak melihat ilmu sejati Sia Aulim Sie. Co Ameling mendengus. Dia bilang, ya, kau keluarkanlah walaupun mulutnya bilang begitu, tidak urung hatinya jadi tegang dan tergoncang. Karena sebentar lagi dia akan menghadapi ilmu silat sejati Sia Aulim Sie. Co Ameling pun tidak tahu apa yang dimaksud si pendeta dengan perkataan ilmu silat sejati Sia Aulim Sie. Teng Ting Ho Sio tidak bilang apa-apa lagi karena dia sudah melangkah maju. Dia memutar kedua tangannya semakin lama semakin cepat. Waktu memutar sepasang tangannya, si pendeta sudah mengempos semangatnya, ia pun menerjang ke depan. Dan yang luar biasa, putaran sepasang tangannya itu menyebabkan timbulnya pusaran angin yang sangat kuat sekali bergulung-gulung menerjang kepada Co Ameling. Ketua Hek Pekau itu kaget. Dia melompat mundur. Namun Teng Ting Ho Sio telah melompat ke dekatnya, sepasang tangannya tetap saja berputar. Dalam keadaan seperti itulah, tampak Co Ameling mulai panik dan terdesak. Setiap kali angin serangan dari sepasang tangan Teng Ting Ho Sio yang berputar itu mendekatinya, maka ia merasakan sekujur tubuhnya jadi kaku dan sulit untuk digerakannya. karenanya ia selalu menempuh Kero dengan hanya melompat ke belakang untuk menghindarkan diri dari setiap terjangan si pendeta. Tapi si pendeta berulang kali telah menerjang juga, ia sama sekali tak mau memberikan kesempatan pada si ketua Hek Pekau itu buat bernapas. Sedangkan Co Ameling sendiri sambil berputar telah balas menyerang. Ia juga telah beberapa kali menerjang untuk membuka desakan dari angin yang bergulung itu, namun selalu menemui kegagalan, dengan begitu membuat ia jadi beberapa kali terdesak. Sedangkan saat itu Teng Ting Ho Shio telah mendesak terus dengan hebat. Yang luar biasa angin yang berputar semakin kuat dan semakin melibat diri Co Ameling. Beberapa kali Co Ameling mengerahkan luah kangnya. Dia mengempos semangatnya dan berseru menyaring, mendorong sekuat tenaga luah kangnya. Dorongannya itu sangat kuat sekali, dan telah membentur tenaga dalam si pendeta, sehingga untuk sementara waktu dapat membendung sebagian dari terjangan Teng Ting Ho Shio. Namun Teng Ting Ho Shio tidak berhenti dengan putaran sepasang tangannya. Karena dia terus bersikap seperti itu dengan sepasang tangan berputar, keras sekali dia menerjang terus kepada Co Ameling. Terjangannya itu berhasil membuat Co Ameling harus terdesak terus-menerus. Rupanya Teng Ting Ho Shio merasakan sakitnya sudah tiba. Ketika Co Ameling tengah membentak dan mendorong dengan kedua tangannya dengan mempergunakan tenaga luakangnya sepenuhnya, Teng Ting Ho Shio berseru mengguntur. Seruannya itu adalah nada dari bacaan-bacaan Liam Heng, dan ia membentak begitu dengan sepasang tangan berhenti bergerak, tidak berputar lagi. Tapi mendorong dengan kuat sekali. Hebat luar biasa tenaga dorongannya itu karena kekuatan tenaga dalam itu telah menerjang dengan dasyat, di mana angin serangan tersebut membuat tubuh Co Ameling jadi terjengkang rubuh. Sedangkan Teng Ting Ho Shio dengan ringan sudah melompat dan menghantam lagi. Co Ameling melompat untuk bangkit. Tapi terlambat. Begitu tubuhnya melompat berdiri, kakinya baru saja hingga di lantai, justru angin hantaman si pendeta sudah menyambar datang. Dan dia berguling lagi. Malah kini dia terguling tidak bisa segera bangun. Dia pun memuntahkan darah segar. Waktu dia memuntahkan darah segar seperti itu, hati Co Ameling bukan main herannya dan takjub, disamping penasaran sekali. dia tidak mengerti entah ilmu silat apa yang dipergunakan oleh si pendeta yang tenaga dalamnya berlipat ganda menjadi jauh lebih kuat. Di waktu itu tampak Teng Ting Ho Sio sudah berdiri tegak, ia merangkapkan serasang tangannya, Omi Tohut, Sian Chai. Sian Chai. Janganlah Kou Nio memiliki sikap sinis dan memandang rendah Siaulim Sie. Tadi Pin Cheng sudah memperlihatkan sebagian kecil dari ilmu silat Siaulim Sie dan memang tampaknya Kou Nio sulit buat menghadapinya, bukan Co Ameling mendengus baru saja is hendak merangkap bangun justru anak buahnya sudah menerjang pada si pendeta Karno Hling T22 106 Rupanya anak buah Hek kau khawatir kau cu mereka akan dibinasakan oleh Teng Ting Ho Sio. Mereka khawatir jika memang Teng Ting Ho Sio akan memergunakan kesempatan itu buat menyerang Kou Chu mereka lagi. Karnanya mereka memergunakan kesempatan dengan senjata tajam masing-masing menyerbu menyerang si pendeta. Namun Teng Ting Ho Sio memang tangguh sekali. Ia bergerak dengan gesit dan setiap serangan dari lawannya itu dapat dihindarkannya malah pendeta itu selalu bisa membuat lawannya jungkir balik. Penaga dalam Teng Ting Ho Sio memang jauh terlatih dengan sempurna dengan demikian ia selalu bisa membuat lawannya terpental. Juga Teng Ting Ho Sio tidak berlaku lunak seperti sebelumnya dia telah menyerang semakin dasyat. Waktu anak buah Hek Perkau menerjang dia semakin rapat. Dia menghadapi dengan sepasang tangannya yang bergerak-gerak semakin cepat. Sedangkan Hui Hong Menyaksikan hal itu dengan hati Girang bukan main karena si pendeta ternyata memang sangat lihai sekali. Sedangkan Kau dari Hak Perkau yaitu Giyok Tiaw Sian Li yang sangat terkenal itu yang memiliki kepandaian tinggi tidak sanggup menghadapi si pendeta. Sekarang Hui Hong baru yakin bahwa tadi memang Teng Ting Ho Sio berlaku mengalah kepada Kau dari Hak Perkau. Karena sekarang walaupun dia telah terluka jika dia menghendakinya dia bisa melukai dan merubuhkan Kau dari Hak Perkau tersebut. Di saat itu tubuh Teng Ting Ho Sio melompat ke sana kemari dengan cepat sekali. Setiap kali si pendeta mengibas maka tampak tubuh seorang lawannya terpental. Hanya saja sejauh itu Teng Ting Ho Sio tidak pernah menurunkan tangan kematian. Dia cuma membuat lawannya terpental dan kemudian bisa bangkit kembali. Melihat sejenak betapa si pendeta telah dikeroyok seperti itu maka segera Hui Hong Teng ketika tersadar akan keadaannya telah menjejakan kedua kakinya. Tubuhnya melesat dengan cepat dia telah menghampiri dan menggerakkan golok pendeknya menyerang dua orang lawan Teng Ting Ho Sio yang paling dekat dengannya. Serangan golok pendek itu demikian hebat segera terdengar suara jerit kematian. Teng Ting Ho Sio terkejut Hang Si Chu jangan turunkan tangan kematian pada mereka berserusi pendeta mencegah Hui Hong Teng dengan suara nyaring sekali. Tapi Hui Hong Teng memang tengah gusar dan penasaran atas kelicikan orang orang Hek Perkau tersebut. Karenanya dia telah berusaha dengan golok pendeknya itu merubuhkan beberapa orang lawannya lagi. Waktu itu Teng Ting Ho Sio ketika melihat Hui Hong Tuh tidak melayani cegahannya malah dia tengah bergerak berkelebat ke sana kemari dengan golok pendeknya itu merubuhkan beberapa orang anak buah Hek Perkau lagi. Cepat cepat dia melompat mendekati Hui Hong Tuh dia juga berseru Hang Si Yacu jangan melukai mereka. Pin Cheng Mohon dengan sangat jangan melukai mereka karena tengah memperhatikan Hui Hong Tuh di waktu itu si pendeta jadi lengah dan tahu-tahu beberapa pedang telah menebas bahunya beret bajunya di bagian bahu telah terkoyakan dan kulit bahunya tertebas juga darah mengucur deras sekali Hui Hong Tuh terkejut Taisu teriaknya tubuh Hui Hong Tuh melompat kepada orang yang bersenjata pedang yang melukai si pendeta golok pendeknya menyambar cepat sekali dan Cepujung golok pendek itu menancap dalam sekali di dada orang itu yang tubuhnya mengejang dan kaku napasnya seketika terhenti matanya mendelik waktu Hui Hong Tuh mencabut goloknya itu maka tubuh orang itu terkulai rubuh tidak berkutik lagi Hui Hong Tuh sudah berada di samping si pendeta dia memeriksa luka tang Teng Hous Hieu apakah tidak berat luka Taisu tanyanya kemudian dengan sikap khawatir si pendeta menghela napas memang dia merasa sakit pada lukanya namun tidak membahayakan dia menggeleng perlahan Pincheng minta janganlah Hang Siet menurunkan tangan kematian kepada mereka Pincheng minta agar Hang Siet mau meluluskan permintaan Pincheng Hui Hong Tuh menghela napas tapi mereka terlalu jahat sekali Taisu lihatlah Taisu pun telah mereka lukai jika memang bisa mereka tentu akan berusaha membunuh kita Taisu dan aku si pendeta menggeleng perlahan kita datang kemari bukan buat membunuh kita hanya untuk berusaha mengambil kembali milik Hang Siet Taisu yaitu surat yang telah dirampas oleh ketua Hek Perkau tersebut bukan Hang Leng Tuh Hui Hong Tuh menghela napas dalam-dalam ia mengerti bahwa si pendeta benar-benar sangat saleh dan di abisan namun tidak mau menurunkan tangan kematian terhadap lawan-lawannya ini Hui Hong Tuh bisa menyadari betapapun juga si pendeta memang sangat luhur budinya sebetulnya bila merubuhkan Chua Mailing cuma saja si pendeta menempuh Kero dan jalan lain yaitu berusaha membujuk Chua Mailing dengan baik-baik dan juga ia berusaha agar Kau Cuh dari Hek Perkau tersebut mau menyerahkan apa yang pernah dirampasnya dari Hui Hong Tuh itu atas kesadarannya sendiri tadi memang Teng Ting Houshio sudah memperhatikan ilmu silatnya yang luar biasa ketika merubuhkan Kau Cuh Hek Perkau tersebut ia cuma untuk meruntuhkan semangat melawan Chua Mailing dan ia tidak menginginkan kalau nanti Hui Hong Tuh mengamuk menjatuhkan korban terlalu banyak di Hek Perkau bisa menimbulkan perubahan pula kalau anak buahnya banyak yang terbinasa mana mungkin Chua Mailing dibujuk kembali karena dari itu ia pun berusaha mencegah Hui Kau tapi kini dia tengah terluka di bahunya luka yang ringan dan tidak membahayakan jiwanya cuma saja ini akan membuat kegesitan si pendeta berkurang banyak sedangkan Hui Hong Tuh tengah menghela napas dalam-dalam dia bilang baiklah Taisu si pendeta menghela napas kemudian menoleh kepada Giyok Tiausian Lico Amailing katanya bagaimana kau Tentunya kau telah memikirkan baik-baik permintaan Pincheng kau seorang yang terhormat dan tentu tidak akan berusaha memiliki barang orang lain sebagai kau dari sebuah perkumpulan besar miscaya kau akan mengembalikan barang yang bukan menjadi hak dan milik dari kau Cucu Amailang sudah bisa berdiri tegak mukanya agak pucat dia telah terluka di dalam waktu itu juga ia tengah mengerahkan tenaga dalamnya berusaha mengempos hawa murni di tubuhnya karena dia ingin meluruskan napasnya melancarkan hawa murni di tubuhnya buat mengurangi dan meringankan luka di dalam tubuhnya tersebut mendengar kata-kata si pendeta Chow Amailang mendengus beberapa kali apakah Taishu benar-benar hendak menanamkan permusuhan dengan hek pekau tegurnya dengan suara yang dingin Teng Ting Houshiyo menghela napas dengar dulu Kownio katakan saja apakah Taishu bermaksud menanamkan permusuhan dengan hek pek kami kami kira Siaulim Siai merupakan pintu perguruan yang sangat besar dan hek pek kau tidak akan jari berurusan dengan Siaulim Siai Nona Kownio dengarkanlah dulu kata-kata Pin Cheng kata si pendeta dengan sikap yang gugup kau cu jangan salah paham jangan salah mengerti Nona adalah kau cu dari sebuah perkumpulan yang sangat besar karena dari itu Pin Cheng ingin mengajak Kownio buat bicara baik-baik dan janganlah menanamkan permusuhan di antara kita permusuhan tidak akan membawa suatu keuntungan apapun buat kita kedua belah pihak Pin Cheng akan bertindak semua hanya demi kemanusiaan belaka dan Kownio jangan sampai menuduh Siaulim Siai yang bertindak karena Pin Cheng memang bertindak atas nama Siaulim Siai setelah berkata begitu Teng Ting Ho Siai ragu-ragu sejenak barulah dia melanjutkan lagi kata-katanya menurut hemat Pin Cheng kalau Siaulim Siai yang ikut mencampuri urusan ini tentu tentu hem tentu kami akan dapat disapu bersih bukan menyelap Coa Mei Ling dengan suara yang dingin dia memotong perkataan Teng Ting Ho Siai yang tampaknya ragu-ragu pada akhirnya tentu Tai Su ingin mengatakan bahwa Hek Pek Kau bukan berarti apa-apa bagi Siaulim Siai Teng Ting Ho Siai merangkapkan sepasang tangannya Sian Chai Siao Chai Jangan Kau Nyo memiliki tanggapan seperti itu Janganlah Kau Nyo memiliki perkiraan bahwa kami dari pihak Siaulim Siai bertindak sewenang-wenang terhadap pihak Hek Pek Kau Pin Cheng hanya menghendaki agar milik Hang Sia Chu ini dikembalikan Coa Mei Ling berdiri bimbang dia benar-benar sangat ragu bagaimana Nona tanya si pendeta sabar sekali suaranya Coa Mei Ling tambah ragu-ragu tentu Kau Nyo bersedia buat mengembalikan desak Teng Ting Ho Sio karena dia melihat kau Chu Hek Pek Kau itu bimbang baiklah akhirnya Coa Mei Ling mengangguk karena Giyok Tiaw Sian Li yakin jika bertempur terus berarti pihaknya menderita kerugian di mana anak buahnya akan banyak berjatuhan menjadi korban karena dari itu setelah dia buat memberikan surat ketua Hong Tong Pei kepada Hui Hou T Hal ini hanyalah buat mengulur waktu belaka bukankah di waktu mendatang dia bisa memergunakan akal muslihat buat merampas kembali surat itu dan juga memang dia telah membaca isi surat tersebut Hui Hong T tampak girang melihat Coa Mei Ling bersedia menggembalikan suratnya mukanya jadi berseri-seri demikian pula halnya dengan Teng Ting Hwasio dia cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada Kau Cu Hek Pekau katanya Sian Chai Sian Chai semoga Kau Cu dilindungi oleh Seng Buddha Teng Ting Hwasio membungkukan tubuhnya dia telah empat kali beruntun memberi hormat kepada Giyok Tiao Sian Li namun Coa Mei Ling mengelak ke samping menghindar tidak mau menerima pemberian hormat tersebut dia telah bilang jangan tidak bisa aku menerima penghormatan tersebut aku menyerahkan surat itu kembali kepada orang itu bukan karena aku berbaik hati cuma saja aku memandang kepada Siau Lim Siyie sebagai pintu perguruan tertua sambil berkata begitu dengan metu mendelik dia mengawasi Hui Hou itu dan menunjuk kepada Hang Lem Chu itu dengan sikap yang sangat membenci sekali sedangkan Hang Lem Chu telah mengawasi Kau Chu Hek Perkau sambil tersenyum Teng Ting Hous Hio menghela nafas jika ada kesadaran di hati Kau Chu memang ini merupakan hal yang sangat mengembirakan sekali namun janganlah hal ini berekor permusuhan dan juga dengan Kau Chu mengembalikan hak dari Hang Sia Chu berarti permusuhan telah dibikin habis kami tidak akan dapat melupakan semua ini tiba-tiba Chau Ameling bilang dengan suara yang nyaring sekali walaupun bagaimana kami tak bisa melupakan kejadian hari ini dan suatu hari kelak kami akan datang ke Siaulim Sia untuk meminta pengajaran dari para pendeta Siaulim Sia yang memang terkenal sangat lihai itu dingin sekali suara Chau Ameling ketika dia berkata begitu sikapnya pun ketus dan bengis seakan juga ia memperlihatkan bahwa dia memang tidak senang dan sakit hati oleh tindakan Teng Ting Ho Sio jelas tampak di mukanya jika memang dia menyerahkan kembali surat itu dan bersedia untuk menghabisi urusan hanya sampai di situ dia dalam keadaan terpaksa karena dari itu dia telah menahan diri agar anak buahnya tidak berjatuhan lebih banyak lagi oleh pertempuran dengan pendeta itu namun dia pun akan mempersiapkannya suatu saat kelak dia memang akan mencari Teng Ting Ho Sio ataupun juga pendeta Sio Lim Sio lainnya buat mengadakan pertempuran lagi dan mengadakan pembalasan sakit hatinya bukan main mendongkol dan kecewanya Chow Ameling dengan ikut campurnya Teng Ting Ho Sio dalam persoalan Hui Hou Tu sehingga dia bersakit hati kepada pendeta Sio Lim Sio ini menurut ematnya jika memang Ting Ting Ho Sio tidak mencampuri urusan ini niscaya Hui Hou Tu tidak bisa berbuat banyak dan dia bisa saja membuat Hui Hou tidak dapat mengadakan suatu gerakan apapun juga buat merampas kembali surat Chiang Bunjin Kong Tong Pei itu Ting Ting Ho Sio cuma tersenyum dia tahu sulit mengajak wanita itu bicara baik-baik Chow Ameling menoleh kepada seorang anak buahnya dia memberikan isyarat dengan kibasan perlahan tangannya dia rupanya perintahkan anak buahnya itu buat mengambil barang yang dikehendaki Ting Ting Ho Sio sedangkan saat itu Hui Hau Tu mengawasi sekitar tempat itu dengan penuh kewaspadaan karena dia tahu kalau saja memang Chow Ameling memperlihatkan kelicikannya dan bermaksud tidak baik maka dia akan mendahului buat membuka serangan dia khawatir kalau kau dari hak perkau tersebut nanti melakukan sesuatu akan muslihat yang bisa membahayakan dia bersama Teng Ting Ho Sio waktu itu tampak Chow Ameling mengawasi mendelik kepada Hui Hau Tu setelah kau memperoleh suratmu kembali apakah kau akan menyerahkan kepada Tai Su itu tanya kau hak perkau tersebut Hui Hau Tu mengangguk dan apakah surat itu akan dimusnahkan tanya kau cuhek perkau lagi kembali Hui Hau Tu mengangguk tidak salah hem jika memang surat itu dimusnahkan berarti di dalam dunia ini cuma aku yang mengetahui di mana tempat beradanya nelayan yang beruntung memperoleh geoksia itu kata Chow Ameling dengan suara yang dingin Hui Hau Tu memandang heran dan curiga ia kemudian bertanya canya dan kau kini telah menulisnya di kertas lain tanya Hui Hau Tu ya hem kalau begitu salinannya harus kau serahkan kepadaku katanya dengan suara mengancam menyerahkan kepadamu ya enak saja kau bicara tak dapat kau menyimpan salinannya aku akan memusnahkan salinan itu tapi sungguh aku tidak akan memusnahkannya begitu saja karena salinan itu telah berada di dalam benaku tersimpan aku setelah berkata begitu kau cuhek perkau tertawa bergelak-gelak nyaring sekali dia pun memandang sinis kepada si pendeta di waktu itulah tampak dia seakan juga hendak mengejek pendeta itu karena dengan dikembalikannya surat yang pernah dirampasnya biarpun si pendeta memusnahkan surat itu tetap saja tidak akan membuat coa mailing merasa dirugikan karena memang pernah membacanya dan mengetahui dengan jelas di mana tempat beradanya nelayan yang beruntung memperoleh geoksia itu muka si pendeta berubah tapi tengting ho shio cepat sekali bisa menguasai diri apakah memang kau akan menyiarkannya tempat di mana si nelayan itu berada tanya tengting ho shio dengan suara dan sikap menyelidik kau itu tertawa itu urusanku tidak perlu taishu mencampurinya kata coa mailing dengan suara yang tawar apakah aku akan menyiarkannya di dalam kalangan kangong agar semua orang banjir mengejar si nelayan itu adalah urusanku aku yang akan memutuskannya kelak dan taishu tidak bisa untuk mengekang diriku dengan syarat apapun juga muka tengting ho shio jadi berubah ternyata kau cu dari hak perkau ini sangat licik sekali belum lagi dia bilang apa-apa anak buah giyok tiausianli mengambil sesuatu yang sudah datang kembali di tangannya membawa nampan yang cukup besar terbuat dari emas di nampannya itu terdapat surat yang tergulung baik sekali nah kau ambillah kata giyok tiausianli kepada hui hong tu suaranya sangat dingin sekali hui hong tu mengenali surat yang dirampas oleh choa meiling beberapa saat yang lalu dia mengembil hem kau telah membuka dan membaca surat ini choa meiling tertawa bergelak seperti apa yang kuka katakan tadi bahwa seluruh isi surat itu sudah berpindah ke dalam otaku karena dari itu tergantung pada keputusan sendiri apakah aku akan membiarkannya saja urusan giyok siya ini habis sampai di sini atau memang nanti aku menyiarkannya di dalam rimba persilatan di mana tempat tinggalnya nelayan yang memiliki giyok siya itu agar dapat untuk ramai-ramai mendatanginya karena kami akan memperebutkannya kembali dan itu tentu saja bukan menjadi kewajibanku karena aku dapat saja bertindak apa yang ku kehendaki tanpa perlu aku khawatir tai su akan melarangnya bukan muka tengting tai su berubah jadi guram dia tahu apa yang telah direncanakan oleh cho ame ling sebagai kau cu dari hak perkau tentunya cho ame ling memiliki hubungan yang sangat luas sekali di dalam kalangan keng ou kalau memang surat telah dibacanya dan isinya telah diingatnya itu disiarkan kepada jago-jago dalam kalangan keng ou giok 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 siye terus akan ramai ramai memperebutannya dan mereka tidak akan memperdulikan sesuatu apapun juga mereka tentu akan mempertaruhkan jiwa masing-masing buat dapat memiliki giok siye karena dari itu pula mau atau tidak memang tengting ho shio memikirkannya kemungkinan itu dan dia pun kecewa karena sekarang dia baru mengetahui dan menyadarinya walaupun dia dapat mengambil kembali surat itu surat milik kawi houtu namun surat itu sudah tidak ada gunanya lagi walaupun dimusnahkan poh tetap saja isi surat itu telah dibaca oleh kaw cuh hek perkau tersebut dan telah diingatnya terus bisa saja ia salin lagi dan menyarkannya di dalam rimba persilatan bagaimana taisu bukankah aku sudah mengambilkan surat itu apakah taisu tidak memiliki urusan lainnya aku ingin pergi untuk mengurus suatu persoalan maaf tidak dapat aku menemani terlalu lama setelah berkata begitu kau cuh hek perkau ini membungkukan tubuhnya menjurah memberi hormat dan telah memperlihatkan sikap seperti tengah mempersilahkan tamu buat berlalu dan ini merupakan pengusiran secara halus kepada teng ting hos hiyo maupun hui waktu itu hui hong tu dan teng ting hos shio berdiri bimbang mereka saling pandang beberapa saat sampai akhirnya teng ting hos shio bilang baiklah pin cheng akan nanti memutuskannya apakah surat ini dimusnakannya atau tidak dan terutama sekali memang giyok si itu harus dapat pin cheng miliki jika giyok si telah berada di tangan pin cheng tentu persoalan tidak akan terjadi walaupun kau cu menyiarkan berita tentang giyok si itu setelah berkata begitu teng ting hos hio merangkapkan serasang tangannya dan memberi hormat katanya lagi kami pamitan hui hong tu tidak memberi hormat dia cuma melirik dengan sikap yang sinis kepada kau cu hek pek kau dan memandang dengan sikap yang membenci dia berlalu dengan mendengus memperdengarkan suara mengejek melihat sikap hui hong tu seperti itu giyok tiaus sian li tertawa dingin hem kau jangan mendelik mendelik seperti itu jika memang tak ada pendeta siau lim sia itu jiwamu mudah sekali dikirim ke neraka sambil berkata begitu giyok tiaus sian li tertawa dingin beberapa kali dengan dengusan mengejek sedangkan hui hong tu berdua dengan teng mereka meneruskan jalan mereka meninggalkan tempat itu tanpa ada yang berkata sepatah perkataan pun juga keduanya berdiam diri seakan juga tengah memikirkan sesuatu dan mereka tenggelam dalam pikiran sendiri sendiri tapi baru saja mereka meninggalkan markas hek perkau tak jauh paling tidak hanya beberapa li saja tiba-tiba dari arah depan mereka berlari pesat sekali sesosok tubuh yang berkilauan dengan warna putih itulah seorang laki-laki tua yang berjenggot sudah putih kemilau memakai baju panjang yang berwarna putih juga berkilau sebab baju putihnya itu terbuat dari bahan sutra yang halus sekali orang itu yang mengenakan baju putih tersebut tertawa dingin serahkan surat itu kepadaku katanya dengan suara yang dingin Teng Ting Houshio memandang ragu-ragu pada orang itu dia tidak kenal padanya sedangkan orang tua ini main minta begitu saja membuat dia mendengkol Hem Hui Hong Tu mendengus dingin kau minta apa yang ingin diserahkan kepadamu golok pendeta ini sambil bertanya begitu tampak Hui Hong Tu mengeluarkan golok pendeknya yang diacungkannya orang tua itu mendelik kepada Hui Hong Tu dia tertawa dingin kau berani banyak mulut pada ku tanyanya dengan suara yang dingin tau-tau tubuhnya berkelebat cepat sekali tangan kanannya bergerak menghantam dan Wu tangin serangan itu kuat sekali di samping memang tangannya bergerak melebih kecepatan kilat membuat Hui Hong Tu tidak bisa melihat dengan jelas dan tau-tau tangan orang tua baju putih itu telah menghantam dadanya Hui Hong Tu kaget bukan main di samping merasa kesakitan malah yang membuat dia jadi lebih kaget ketika tau-tau jenggot orang tua itu yang berwarna putih juga telah mengibas menyampoknya sampai tubuhnya terpental keras rupanya jenggot orang tua itu pun bukan jenggot sembarangan dia bisa mengerahkan lewekang pada jenggotnya dan waktu jenggot itu menghantam Hui Hong Tu kuat bukan main seperti juga sampokan lempengan baja belaka tubuh Hui Hong Tu yang terpelanting di tanah bergulingan beberapa tombak tampak merangkak ba'agun pada sudut bibirnya darah mengucur cukup banyak sedangkan si pendekta Teng Ting Ho Shio berdiri kaget seperti kesima ia tidak menyangka orang tua berjenggot dan berbaju putih itu demikian cepat gerakannya gesik sekali malah Teng Ting Ho Shio yang berada di samping Hui Hong Tu sama sekali tidak keburu menolongi Tau Tau Hui Hong Tu sudah terguling-guling kena dihantam seperti itu itulah Gin Kang yang telah mencapai tinggi orang tua berbaju panjang berwarna putih sudah menoleh kepada Teng Ting Ho Shio mana surat itu tegurnya dengan suara yang dingin Teng Ting Ho Shio merangkapkan serasang tangannya Sian apa yang Siet maksudkan surat dari Giyok Tiau Sian Li cepat berikan Tua berjenggot putih itu jangan cari penyakit sendiri karena jika aku sudah naik darah kau akan merasakan sesuatu yang tidak mengembirakan waktu berkata begitu mata orang tua berbaju putih itu berkilat tajam sekali Teng Ting Ho Shio sebetulnya merasa tidak senang dengan sikap orang itu akan tetapi ia menyebarkan hatinya dia tersenyum kemudian dengan sabar ia bilang kenapa Siacu harus tergesa gesa seperti itu tanpa Siacu jelaskan hal yang sebenarnya dan apa maunya Siacu bagaimana mungkin Pin Cheng bisa mengetahui apa yang Siacu inginkan orang tua berbaju putih itu tertawa bergelak-gelak mengejek kemudian katanya dengan suara yang tawar tapi mengandung nada ancaman hem kau pura-pura bodoh pendeta gundul seharusnya engkau dihajar juga bukankah engkau berasal dari Siaulim Sie aku masih mau memberi muka kepadamu ayo cepat serahkan surat itu kepadaku waktu berkata begitu tangan orang tua berbaju putih tersebut telah diulurkan dia meminta agar surat yang diinginkannya itu diberikan Teng Ting Hous Hio waktu itu tengah orang tua berbaju putih ini entah siapa dia baru saja tiba di tempat ini bagaimana mungkin dia bisa mengetahui bahwa surat Hui Hong itu sudah diambil si pendeta dan mengapa dia tahu datang memintanya seakan dia yakin Teng Ting Hous sudah berhasil mengambil pulang surat yang diperebutkan itu siapakah si Cue tanya Teng Ting Hous kemudian sambil menahan diri hem aku orang tua putih ayo cepat serahkan surat itu kata orang tua itu yang tampaknya jadi semakin tidak sabar atau memang kau hendak minta aku mengambilnya secara kekerasan terus terang saja aku beritahukan kepadamu aku mau menghormati Siaulim Sia karena itu juga aku masih memberi muka kepadamu Teng Ting Hous Hous merangkapkan tangannya dia memberi hormat terima kasih untuk penghormatan Sia Chu terhadap Siaulim Sia Pin Cheng mewakili Siaulim Sia menyatakan terima kasih atas penghargaan Sia Chu tapi mengenai surat yang Sia Chu maksudkan itu surat yang baru saja kami ambil dari Giyok Tiao Sian Li Coa Mei Ling Kau Chu dari Hek Pek Kau bukanlah surat milik Pin Cheng bukan pula milik Siaulim Sia rupanya Rupanya Pek Klo Jia sudah semakin tidak sabar saja dia cepat-cepat memotong dengan bentakan aku tidak mau tahu soal surat itu milik siapa cepat serahkan padaku tadi aku telah menerima laporan dari salah seorang anak buah Hek Pekau bahwa surat itu akan terjatuh di tanganmu dan aku merasa yakin bahwa kalian sudah berhasil memperolehnya hem cepat serahkan surat itu padaku Teng Teng Ho Sio tersenyum memaksakan diri buat bersabar terus karena hatinya sebetulnya sangat mendongkol sekali oleh sikap Pek Klo Jia tersebut dengar dulu Sia Chu surat itu milik Hang Sia Chu kata si pendeta Hang Sia Chu siapa dia tanya orang tua berbaju putih itu cepat serahkan Teng Teng Ho Sio tersenyum sabarlah dengar dulu kau mau menyerahkan atau tidak tunggu dulu dengar keterangan Pinceng apa yang ingin kau beritahukan sudah Pinceng beritahukan surat itu bukan milik Pinceng juga bukan milik Sia Lim Sia seharusnya Sia Chu memintanya kepada Hang Sia Chu siapa Hang Sia Chu itu sejak tadi kau hanya menyebut Hang Sia Chu Hang Sia Chu saja atau memang Hang Sia Chu itu adalah Hengka sendiri pendeta gundul Teng Teng Ho Sio menahan sabar dia menunjuk kepada Hang Leng Teng Tengah merangkak bangun mulutnya berdarah dan baru saja dia bisa berdiri tetap dia gusar bukan main karena dia telah diserang seperti tadi dan Kero menyerang Pek Kloje seakan juga menyerang membokong belaka namun dibalik dari rasa marahnya itu Hang Leng menyadari juga bahwa kepandaian Pek Kloje memang sangat tinggi Bukankah tadi dengan mudah sekali Hang Leng Tengah dirubuhkan oleh Pek Leng Tengah Bukankah jika memang Pek Leng menghendaki jiwanya sama mudahnya seperti dia membalikan telapak tangannya Bukankah tangannya tadi bergerak begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihat gerakannya hui hui tengah dengan suara yang dingin surat itu sudah dimusnahkan dan ia menyusut dengan ujung bibirnya melihat darah di tangannya ia jadi tambah meluap marahnya ia berteriak sekarang aku ingin minta pengajaran dari kau Pek Loh Jai mendulik surat itu sudah dimusnahkan tanyanya dan ia bertanya dengan tubuh melesat tahu -tahu ia sudah berada di depan Hang Lam Chu tangan kanannya bergerak cepat bukan main ia sudah menjambak baju melihat gerakan tangan Pek Loh Jai dengan jelas Hang Lam Chu tidak bisa mengelak dan tahu-tahu bajunya sulah kena dicengkram malah Pek Loh Jai sudah mengerahkan tenaganya tubuh Hang Lam Chu terangkat ia bermaksud akan melemparkannya melihat keadaan Hui Hong yang terancam seperti itu cepat luar biasa Tang Ting Ho Huyo melompat menghampiri ia berseru tahan tangan kanannya meluncur menotok ke punggung Pek Loh Jai ke arah jalan darah Uhtiang Hiat itulah jalan darah berbahaya yang bisa membuat lumpuh separoh bagian badan dan akan merupakan kelumpuhan yang sulit disembuhkan jika seseorang tertotok pada jalan darahnya itu Tang Ting Ho Huyo adalah pendeta Xiao Lim Xie dengan kehebatan ilmu silatnya yang memang merupakan ilmu silat yang murni dan bersih lurus karena dari itu setiap pendeta Xiao Lim Xie walaupun yang paling rendah kepandainya tetap saja tak boleh dipandang sebelah mata terlebih lagi memang Tang Ting Ho Huyo memiliki kepandain yang tinggi sambaran angin totokannya saja begitu tajam cepat-cepat Pek Klo Jai melepaskan cengkeramannya pada dada Huyo Ia memutar tubuhnya menangkis plak tangan Ia saling bentur dengan Teng Ting Hwesio benturan yang keras Huyo yang telah dilepas dari cengkeraman tangan Pek Lo Jai tak segera melompat menyingkir malah tangan kanannya bergerak cepat sekali ia menghantam dada Pek Lo Jai dengan sekuat tenaganya Pek Lo melihat sambaran tangan Huyo Tuh tapi Ia tengah memusatkankan tenaga dalamnya buat menahan dan memendung kekuatan tenaga dalam Teng Ting Hwesio Dia cuma menyaluri lewekangnya ke dada untuk melindungi dadanya Kepalan tangan Huyo Tuh menghantam telak sekali Duk terdengar suara yang nyaring Tapi tubuh Pek Lo Jai tetap tidak bergeming dari tempatnya Malah sebaliknya Huyo Tuh merasakan kepalan tangannya yang nyeri dan sakit bukan main dan yang membuat dia lebih kaget tubuhnya sendiri yang terpental sampai tiga tombak kali ini Huyo Tuh keburu buat mengerahkan tenaga dalam pada sepasang kakinya dia tidak sampai terguling namun tenaga membalik yang dilancarkan oleh Pak Lo Jai yang membuat Huyo Tuh terpental seperti itu sempat membuat napas Huyo Tuh jadi sesak mukanya Tidak disangka bahwa Pak Lo Jai benar-benar tangguh Teng Ting Ho Shio sendiri terkejut ketika tangannya saling bentur dengan tangan Pak Lo Jai Dia kagum buat kelihayan orang ini dimana tampaknya memang Pak Lo memiliki luekang yang kuat sekali Teng Ting Ho Shio mengempos luekangnya dia berusaha menindih kekuatan tenaga dalam namun dia gagal Pak Lo sehingga tangan Teng Ting Ho Shio tidak berhasil menekannya lebih jauh Pak Lo Jai sendiri gusar bukan main Dia melihat Hui Hong Teng 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 Houshio Begitu berulang kali Teng Teng Houshio menangkis Mereka sama-sama mempergunakan kekerasan karena keduanya telah mempergunakan luekang mereka Ada yang mengejutkah Teng Teng Houshio yaitu ia merasakan tenaga lawannya luar biasa hebatnya seperti gunung ambruk dan juga seperti terjangan gelombang air lautan yang sangat besar dan dasyat sekali Tidak jarang Teng Teng Houshio merasakan kuda-kuda sepasang kakinya jadi goyah Untung saja Teng Teng Houshio memiliki luekang yang murni Dengan demikian dia masih bisa bertahan buat menerima hantaman yang gencar dan begitu kuat dari Pak Lojie Pak Lojie penasaran Dia sudah mempergunakan kekuatan tenaga luekang nya pada tingkat yang tinggi sekali yang selalu dapat diandalkannya Dia pun yakin bisa merubuhkan pendeta ini Namun kenyataan yang ada justeru dia gagal dengan usahanya Teng Teng Houshio masih berdiri tegak di tempatnya tanpa bergeming bahkan sama sekali terdesak Setiap kali rangsukannya selalu dapat diterima alen Teng Teng Houshio dengan baik Diiringi bentakan nyaring tiba-tiba tubuh Pak Lojie berputaran mengelilingi Teng Teng Houshio dengan cepat sekali dan sepasang tangan Pak Lojie seakan telah berubah menjadi beberapa pasang tangan yang gencar selalu menyerang Teng Houshio Hal itu bisa terjadi disebabkan memang Ginkeng Pak Lojie yang mengagumkan hati Teng Houshio tercekat sampai akhirnya dia merubah kera bersilatnya Teng Houshio menyadari jika memang dia menghadapi semua hantaman dan serangannya Pak Lojie dengan caranya seperti itu juga yakin menerima setiap serangan niscaya dirinya yang bisa celaka dengan suara yang nyaring Teng Houshio menyebut kebesaran Seng Buddha Omitohut dan tangan Teng Houshio bergerak sangat cepat setiap gerakannya itu mengandung kekuatan loekang yang dahisat sekali angin sepasang tangan Teng Houshio juga tidak kalah santernya dengan kekuatan lawannya diam Pek Klojie berpikir di dalam hati pendeta ini sebetulnya memiliki kepandayan yang masih kalah seurat dengan kepandayanku tapi dia masih bisa menghadapi seranganku dengan sebaik baiknya inilah disebabkan ilmu silat Siaulim Siae yang benar-benar murni karena berpikir begitu Pek Klojie berusaha mencari jalan untuk dapat merubuhkan Teng Ting Houshio secepat cepatnya dia mengempos semangatnya menambah tenaga penyerangannya dan tangannya bergerak semakin cepat dibantu juga oleh sepasang kakinya yang setiap kali memiliki kesempatan tentu akan memandang bagian-bagian yang mematikan di tubuh Teng Ting Houshio demikianlah kedua orang itu bertempur seru sekali Hui Houshio mengawasi jalannya pertempuran itu dengan metel terbuka lebar tidak berkedip karena dia kagum bukan main menyaksikan kepandaian kedua orang tersebut kepandaian ku masih belum berarti apa-apa jika aku berlatih 10 tahun lagi belum tentu aku bisa memiliki kepandaian yang sehebat kepandaian kedua orang itu dan sambil berpikir begitu Hui Houshio mengawasi jalannya pertempuran kedua orang lihat bagian-bagian terpenting dari ilmu silat kedua orang itu jika dapat untuk menambah pengalaman dan pengetahuannya dan dia bertekad memang dia harus berlatih lagi dengan tekun selama beberapa tahun untuk memperoleh kemajuan dia yakin jika memang Tang Ting Houshio kelak mau memberikan petunjuknya padanya niscaya dia bisa memperoleh kemajuan yang pesat sekali bukankah selama ini Tang Ting Houshio juga sudah banyak memberikan petunjuk padanya dan dia bisa memiliki dan memperoleh kemajuan yang tidak sedikit tengah Huihou tercenung dengan pikirannya mendadak sekali dia telah mendengar Peklojie mengeluarkan bentakan nyaring suara bentakan itu seakan juga menggetarkan tempat itu dan membuat tanah dan pohon-pohon tergetar Peklojie rupanya sudah merubah Kera bertempurnya dia tak lagi malah sepasang tangan Peklojie tidak bergerak secepat tadi dia telah menghantam dengan gerakan tangan yang lambat cuma saja semakin lambat gerakan Peklojie maut yang terkandung di dalamnya memang semakin hebat juga karena kekuatan tenaga dalam yang dipergunakannya itu bisa mematikan dalam saat-saat seperti itu Teng Ting Houshio juga tidak berani berayal karena dia harus dapat menghadapinya dengan mempergunakan ilmu andalannya jika terlambat dia merubah Kera bertempurnya dia akan terdersak malah kemungkinan dia akan terbinasa rubuh di tangan Peklojie dengan menghentak-hentak ke sana kemari segera tangan Teng Ting Houshio menyambar ke berbagai arah cepat sekali Kera bergeraknya itu dengan demikian telah membuat dia jadi dapat menghadapi Kera bertempur Peklojie malah di saat-saat seperti itu Teng Ting Houshio dua kali dapat mendesak lawannya Teng Ting Houshio melihat muka Peklojie sudah berubah merah padam seperti juga dari atas kepalanya menguap asap yang tipis dan juga keringat telah membasahi wajah maupun tubuhnya sedangkan serangan dari kedua tangannya yang semakin perlahan itu mengeluarkan angin yang panas sekali menyambar ke sana kemari Teng Ting Houshio tidak beraya lagi mengeluarkan kiu yang cinkianya dia telah mempergunakan luakang yang paling kuat dan murni dia telah menyerangnya hebat sekali karena angin dari setiap sampokan tangannya itu selain dapat memusnahkan kekuatan tenaga dalam lawan juga telah bisa membuat tenaga pukulan dari Peklojie lenyap Peklojie semakin lama jadi semakin penasaran dia berseru berulang kali seakan juga mulai kalap tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa dia tidak berdaya menghadapi tang Teng Houshio sebelumnya Peklojie memang sangat tangkuh sekali dia yakin dirinya pasti berhasil buat merubuhkan lawannya hanya dalam beberapa jurus saja di dalam rimba persilatan memang Peklojie terkenal sekali sebagai tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandayan sulit untuk ditandingi oleh lawan yang sembarangan dan sekarang justru dia menghadapi lawannya seperti Teng Houshio malah dia seakan juga tidak dapat dan mulai kewalahan buat menghadapi setiap serangan yang dilakukan Teng Houshio karuan saja membuat Peklojie jadi semakin penasaran dalam saat-saat seperti itu beberapa kali dia sudah merubah kera bertempurnya dia telah mengerahkan tenaga dalamnya 8 bagian namun tidak memperoleh hasil dia menambah lagi sampai 9 bagian tetapi saja dia tidak berhasil mendesak Teng Teng Houshio sebetulnya Teng Teng Houshio sendiri tengah berada dalam keadaan terancam jika dia bertahan terus seperti itu jelas dia bisa celaka dan rubuh di tangan Pek Lojie di luarnya memang tampak dia tenang dan dapat menghadapi setiap terjangan dari Pek setiap pukulan lawannya dapat dimusnahkan namun Teng Teng Houshio sudah mengerahkan hampir seluruh kekuatannya sedikit lebih banyak lagi dia memaksakan diri niscaya akan celaka tenaga dalamnya akan berbalik buat menghantam dirinya sendiri ini pun jika memang dia memaksakan diri buat mengerahkan tenaga yang berlebihan dari takarannya diam diam Teng Houshio jadi bingung juga dia berpikir di dalam hati kepandayan Pek Klojie benar-benar hebat dia sulit dihadapi jika memang keadaan seperti ini berlangsung terus lebih lama tentu akan merugikan diriku karenanya aku harus dapat cepat-cepat menyudahi pertempuran ini sambil berpikir begitu dua kali beruntun Teng Houshio menghindarkan serangan lawannya dan selama dua kali menghindar itu diam-diam dia sudah mempersiapkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya pada kedua telapak tangannya dan dia membarangi dengan bentakan nyaring sepasang tangannya mendorong Pek Klojie menghindar dia menyangka bahwa lawannya menghantam dengan kekerasan tapi kesudahannya membuat Pek Klojie jadi kaget bukan main sebab tenaga pukulan sepasang tangan Teng Teng Houshio datang secara bor gelombang tenaga yang pertama dapat dihindarkan oleh Pek Klojie akan tetapi serangan yang berikutnya tenaga dalam gelombang kedua membuat Klojie tak dapat menyingkir karena tahu-tahu angin serangan yang datang pada gelombang kedua itu kuat sekali terpaksa ia menangkis benturan tenaga dalam dasyat terjadi lewat tangan mereka masing-masing tubuh Klojie tergetar begitu juga tubuh Teng Ting Houshio tergetar keras malah ada yang membuat Pek Klojie tambah kaget belum lagi ia menarik pulang tangannya justru telah menyambar angin gelombang ketiga hantaman ketiga itu jauh lebih kuat dari yang pertama maupun yang kedua bukan kepala kagetnya Pek Klojie dia sampai mengeluarkan seruan tertahan tapi tenaga pukulan dari Teng Ting Houshio sudah dekat sekali Pek Klojie juga tak keburu buat menjauhi diri walaupun bagaimana Pek Klojie adalah seorang jago yang memiliki kepandayan tinggi tenaga dalamnya pun mahir sekali dalam keadaan terjepit seperti itu ia tak jadi gugup mendadak sekali Pek Klojie sudah mengangkat kedua tangannya dia melepaskan diri dari libatan tenaga dalam Teng Ting Houshio ia sudah mengangkat tangannya dan kelima jari tangan yang terbuka dan jari-jari tangannya itu mengincar akan menoblos biji mat Teng Ting Houshio memang dengan mengangkat tangannya tersebut Pek Klojie bisa saja terhantam terluka di dalam yang tidak keringan oleh tenaga gelombang ketiga yang dilancarkan oleh Teng Ting Houshio akan tetapi Teng Ting Houshio pun akan buta bila kedua biji matanya yang akan terkorek keluar oleh jari tangan Pek Klojie Teng Ting Houshio jelas tidak mau cedera dalam pertempuran ini walaupun dia melihat bahwa lawannya akan dapat dihantam dengan hebat toh tetap saja dia tidak mau membiarkan matanya kena diceblos seperti itu cepat-cepat Teng Ting Houshio menjejakan kakinya tubuhnya melesat ke belakang dengan demikian Teng Ting Houshio sudah menghindarkan jari-jari tangan Pek Klojie tapi dengan melompatnya Teng Ting Houshio maka hantaman Teng Ting Houshio pada Pek Klojie pun jadi gagal mereka berdua berdiri di hadapan saling menatap dengan mati yang tajam sekali Teng Ting Houshio merangkapkan sepasang tangannya Sian Chai Pertempuran yang tidak ada manfaatnya buat diteruskan menggumam si pendeta dan dia menoleh lagi kepada Houshio dia bilang Houshio Pergilah kau membawa surat itu baik-baiklah kau membawa diri Nah Pergilah Houshio tengah berdiri tertegun di tempatnya Tapi dia sempat menyaksikan pertempuran yang langka dan seru sekali jarang bisa dijumpainya di lain waktu Dan sebelumnya memang Hui Hong Tuh tidak pernah menyaksikan pertempuran sehebat itu Sekarang mendengar si pendeta memintanya agar pergi dia jadi tersadar Tai Su dia tergagak Pergilah Dan mungkin jika jodoh kita bisa bertemu lagi di lain waktu kata Teng Ting Houshio dengan suara yang sabar dia juga telah memandang dengan sorot metu yang tajam sekali Dan Hui Hong Tuh tidak berani balas menatapnya Pek Lojie gusar bukan main Dia tertawa bergelak karena saking murkanya Apakah enak begitu saja hendak angkat kaki dari tempat ini teriaknya dengan suara yang nyaring Tampak Tampaknya dia bersiap bersiap hendak menerjang menubruk Hui Hong Tuh Tapi Teng Ting Houshio justru telah merintanginya Pendeta ini sudah merubah terdudukan sepasang kakinya Dia sudah berada di hadapan Pek Lojie Dia menantikan serangan Pek Lojie Kalau memang Pek Lojie menyerang Hui Hong Tuh si pendeta yang akan menerimanya menyambutinya Pergilah Hang Si Baik Baiklah membawa diri kata Teng Ting Houshio lagi Waktu itu tampak Hui Hong Tuh ragu-ragu Dia menyadari dengan Teng Ting Houshio meminta agar dia meninggalkan tempat itu Mungkin si pendeta sudah merasakan bahwa lawannya ini tangguh sekali sulit buat dirubuhkan dan mencegah jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan jika Teng Ting Houshio gagal merubuhkan lawannya ini Dia telah meminta Hui Hong Tuh pergi meninggalkan tempat itu Sedangkan Teng Ting Houshio yang akan merintangi Pek Lojie buat menghadapinya terus sehingga Pek Lojie tidak akan memiliki kesempatan buat mengganggu Hui Houshio Sedangkan saat itu Pek Lojie yang sudah meluap marahnya mengerang dan menubruk menghampiri dengan sepasang tangannya Tangan mereka saling bentur lagi dengan kuat membuat keadaan di sekitar tempat itu tergetar Hang Houshio menunggu sampai kapan kau baru mau pergi menegur Tang Ting Houshio lagi Hang Lemp Tersadar dia menghela nafas dia merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat ke arah pendeta dia bilang nyaring sekali terima kasih atas bantuan Taisu dan aku tidak akan melupakan budi kebaikan Taisu dan jika ada jodoh aku akan mencari Taisu dan kita bertemu lagi setelah berkata begitu sesudah memberi hormat tiga kali tampak Hang Lemp Coo memutar tubuhnya dia pun menjejakan kedua kakinya tubuhnya melesat gesit meninggalkan tempat itu Hang Lemp Coo menyadari si pendeta menyuruh dia pergi karena memang si pendeta bermaksud melindungi surat dari Chiang Bun Jin Hong Tong Pei karena itu Hang Lemp Coo pun tidak berani berayal jika sebelumnya dia bimbang harus meninggalkan Teng Ting Houshio yang tengah menghadapi lawan berat seperti Pek Lo Jie namun mengingat akan pentingnya surat itu maka dia pun mau menuruti anjuransi pendeta Hang Sia Coo kau boleh datang ke Sia Lemp Sia buat menceritakan segalanya kepada Hang Tiopin Ceng berseru Teng Ting Houshio ketika melihat Hang Lam Coo sudah mau menuruti anjurannya buat meninggalkan tempat itu Hang Lam Coo menginginkannya ia cepat sekali meninggalkan tempat itu dan lenyap di kejauhan yang murka bukan main adalah Pek Lo Jie dengan mengerang murka dia menerjang lagi demikianlah Teng Ting Houshio menghadapi lawannya jauh lebih tenang Dia mengempos hawa murninya mengerahkan tenaga dalamnya dan dia pun telah berusaha untuk menghadapi setiap terjangan Pek Lo Jie dengan sabar dan penuh perhitungan Malah terakhir dia menutup diri dengan lekangnya dia hanya berkelit dan memunahkan tenaga serangan lawannya Setiap kali Pek Lo Jie menerjang nya maka dia selalu memunahkan kekuatan serangan lawannya Pek Lo Jie semakin penasaran dia menghantam semakin kuat mengerahkan seluruh kekuatannya dengan demikian Pek Lo Jie sudah rugi banyak dimana dia telah kehabisan tenaga pada akhirnya karena dia menghambur hamburkan kekuatan tenaga dalamnya itu dikala itu Hui Hong itu sendiri sudah mengerahkan ginkangnya dia berlari terus tidak berani berhenti dia tidak tahu entah bagaimana pertempuran antara Teng Teng Houshio dengan Pek Lo Jie sesungguhnya kalau memang Teng Teng Houshio hendak meninggalkan lawannya bisa saja melakukannya dia memiliki ginkang istimewa milik Xiao Lim Xie dia bisa meninggalkan lawannya setiap saat dia mau niscaya Pek Lo Jie tidak akan dapat mengejarnya cuma saja yang dipikirkan Teng Houshio justeru keselamatan Hang Lam Chu jika memang Teng Houshio menyudahi pertempuran sampai di situ dan meninggalkan Pek Lo Jie bukankah Pek Lo Jie akan mengejar Hui Houshio yang waktu itu belum lagi pergi jauh karenanya Sengaja Teng Teng Houshio melibatkan diri terus dalam pertempuran dengan Pek Lo Jie setelah bertempur satu harian barulah Teng Houshio memutuskan buat menyudahi pertempuran itu Pek Xie Chu tampaknya kau memang berusaha untuk memperoleh surat Chiang Bunjin Hong Tong Pai sesungguhnya apa perlunya bukankah itu hanya demi kepentingan Giyok Xie Belaka dan Pincheng kira kita orang seperti Xie Chu tidak memerlukan Giyok Xie lagi buat apa kita bertempur mati-matian seperti ini sudah lah bukankah antara Pincheng dengan Xie Chu memang tak ada ganjalan apapun juga Pek Klo Jie menunda serangannya ia tertawa bergelak hahaha tidak ada ganjalan bagus bagus justru jika aku hari ini tak bisa memampu si kau maka aku bersumpah tak mau jadi manusia lagi membarengi dengan habisnya bentakan itu Pek Klo Jie menerjang lagi benar-benar Pek Klo Jie sudah kalap karena ia bertempur dengan sikap yang dekat seakan juga ia hendak mengadu jiwa Teng Ting Hwas Hio menghela nafas ia melayani lagi lewat beberapa saat barulah ia bilang pula baiklah si Yacu karena Pincheng tak memiliki waktu banyak Pincheng pamitan saja nanti kalau memang kita memiliki jodoh kita bertemu lagi setelah berkata begitu Teng Ting Hwas Hwas mengibaskan tangannya ia memunahkan serangan Pek Klo Jie kemudian tubuhnya melesat ke samping kanan kau ingin angkat kaki jangan mimpi kata Pek Klo Jie yang segera menyerangnya dan menyusuli dengan hantaman berikutnya dan terpaksa sekali Teng Ting Hwas Sio melayani lagi waktu memiliki kesempatan pula Teng Ting Hwas Sio segera melompat ke samping ia menghindar dan cepat sekali ia sudah bisa memunahkan terjangan lawannya di saat seperti itulah Teng Ting Hwas Sio sudah menjauhi lawannya ia mengerahkan ginkeng istimewanya yaitu lari di permukaan air tubuhnya seperti terbang saja dan sepasang kakinya seperti tidak menginjak tanah telah meninggalkan tempat itu Pek Klo J Murka bukan main dia mengejarnya sengaja Teng Ting Hwas Sio mengambil arah yang berlawanan dengan arah yang diambil Hwi Hong Ia berlari cepat sekali walaupun Pek Klo J memiliki Gin Kang yang mahir poh lama-kelamaan ia semakin tertinggal Teng Ting Hwas Sio semakin jauh juga hal ini membuat Pek Klo J tambah Naganya mengejar lebih cepat ia mengerahkan Gin Kang Tetap saja jarak mereka terpisah semakin jauh karena Teng Ting Hwas Sio berlari secepat terbang saja Pek Klo J penasaran dia mengejar terus walaupun perlahan-lahan jarak mereka semakin jauh malah Ahim Yadia tidak melihat bayangan si pendeta lagi dia tetap berlari ke depan mengejar terus karena dia yakin nanti tidak khawatir bukan main kalau Pek Klo J bisa mengejarnya dimana setelah dia merubuhkan Teng Ting Hwas Sio dan mengejarnya dia akan menghadapi bahaya yang tidak kecil Hui Hwang Tuh juga menyadari dengan Teng Ting Hwas Sio meminta dia meninggalkan mereka yang tengah bertempur itu disebabkan Teng Ting Hwas Sio telah kehilangan keyakinannya bahwa dia bisa menghadapi Pek Klo J Malah Hui Hwang Tuh menduga kemungkinan Teng Ting Hwas Sio merasa sudah jatuh di bawah angin dan itu memang membahayakan sekali buat Hui Hwang Tuh dan dia berlari tanpa pernah berhenti dia berlari terus mengerahkan seluruh ginkangnya walaupun napasnya sudah memburu keras tetap saja dia tidak berani berhenti dan atau memperlambat larinya dia terus juga mengerahkan seluruh ginkangnya berlari dengan cepat sekali setiap kali dia menoleh ke belakang dia bernapas lega sebab tidak melihat ada yang mengejarnya sambil berlari begitu hati Hui Hwang Tuh Hang Lem cuk khawatir sekali untuk keselamatan Teng Ting Hwas Hw entah bagaimana keadaan si pendeta dan apakah mereka sampai sekarang ini masih juga terlibat dalam pertempuran yang seru pertempuran yang merupakan adu jiwa satu dengan yang lainnya Hui Hwang Tuh merasakan napasnya pendek-pendek karena lelah bukan main napasnya juga memburu keras sekali dia ingin beristirahat namun hatinya masih khawatir dikejar peraklojie maka dia berlari sekuat sisa tenaganya sampai akhirnya sepasang kakinya lemas tidak bertenaga lagi dia seperti kehabisan tenaga tubuhnya terjungkal rubuh jalan napasnya pun kini memburu Hui Hwang Tuh merangkak ke dekat bawah batang pohon di tepi jalan itu dia meneduh setelah duduk mengasoh beberapa waktu lamanya akhirnya napasnya tidak memburu keras seperti tadi lagi dia sudah bisa mengendalikan pernapasannya dia mengawasi ke arah dari mana tadi dia mendatangi tidak ada yang mengejar tentunya Teng Ting Hwang Xio dengan Pek Masih terlibat dalam pertempuran yang seru teringat kepada si pendekta Xiao Lim Xie itu Hui Hwang Menghela napas dalam-dalam Teng Ting Hwang Xio sangat baik dia merupakan pendekta Xiao Lim Xie yang alim dan juga jujur dia selalu bertindak bolas asih dan memang pendekta Xiao Lim Xie itu seorang pendekta yang patut untuk dihormati karena dari itu Hui Hwang Menghela napas berulang kali Bukankah sekarang Teng Ting Hwang Xio tengah bertempur dengan Pek Lo Xie dan itu merupakan suatu pertaruhan jiwa karenanya Hui Hwang akan mengingat selamanya kebaikan pendekta itu pendekta itu yang ingin mencari Giyok Xie akan memusnahkan Giyok Xie itu karena dia tidak mau di dalam rimba persilatan timbul pergolakan dan jatuh korban yang tidak sedikit hanya disebabkan Giyok Xie itu demikianlah setelah mengasoh beberapa saat dan semangatnya pulih akhirnya Hui Hwang melanjutkan lagi perjalanannya dia tidak berlari seperti tadi dia berjalan perlahan-lahan sepasang kakinya pegal dan letih bahkan bermaksud akan mencari seekor kuda dengan menggunakan kuda tentu dia bisa menjauhi tempat itu tanpa perlu terlalu menderita jika berlari terus dengan hanya memergunakan sepasang kakinya tentu dia akan sangat lelah dan akhirnya kehabisan tenaga belum lagi jika memang peklo jie berhasil melepaskan diri dari libatan teng ting ho shio dan mengejarnya niscaya akan menyebabkan dia harus menghindar semakin cepat pula berlarinya dan dia harus mengerahkan seluruh tenaganya ini akan membuat dia akhirnya terancam bisa terkejar oleh peklo jie sambil berjalan begitu dia melihat-lihat sekitarnya memang cukup banyak rumah penduduk di sekitar itu namun tidak terlihat seekor kuda pun juga malah di waktu itu terlihat petani-petani yang tengah mengembalakan kerbaunya dan kerbau tidak berguna buat hui hou di kala itu tampak hui hou sudah menghampiri sebuah rumah dia melihat di muka rumah itu berdiri seorang anak laki-laki kecil dan tangan anak lelaki kecil itu tengah mempermainkan tali kendali seekor kuda kuda itu tidak terlalu gemuk juga tampaknya tidak terlalu kuat akan tetapi kuda tersebut akan dapat menolong hui hou karenanya dia menghampirinya sambil tersenyum dan menyapa anak tersebut dia bilang adik yang manis maukah kau menjual kuda itu kepadaku anak lelaki tersebut mengawasi hui hou beberapa saat kemudian menggeleng tidak ahau adalah kuda kesayangan kami katanya menolak hui hou merogoh sakunya dia mengeluarkan 10 cil lemas diberikan kepada anak itu aku beli kudamu 10 cil lemas bujuknya namun anak itu tetap menggeleng ditambah 5 cil lemas lagi anak itu tetap menggeleng tambah lagi 5 cil lemas jadi 20 cil lemas tawar hui hou tsu anak itu menggeleng juga mukanya memperlihatkan kebimbangan hui hou tsu habis kesabarannya tahu-tahu ia menjejakan kedua kakinya tubuhnya telah duduk bercokol di atas punggung kuda itu tali les telah ditariknya dari tangan bocah itu ia kemudian menghentak kuda itu menjepit perutnya sehingga kuda itu berlari dengan cepat sekali sambil melarikan kuda itu hui hou tsu telah melemparkan uang yang 20 cil lemas pada bocah itu bocah itu jadi kaget ia telah berteriak-teriak dengan suara yang nyaring maling maling kuda namun hui hou tsu tidak memperdulikannya karena ia telah melarikan kuda itu cepat sekali dan dia bisa bernapas lega karena akhirnya dia memperoleh kuda juga dengan demikian dia bisa melakukan perjalanan jauh lebih cepat nanti jika sudah tiba di kota yang ada sebelah depan barulah dia akan mencari kuda lainnya yang jauh lebih kuat walaupun kuda yang dibelinya dari bocah dengan care paksa merupakan kuda yang kurang baik poh memang kenyataannya kuda ini membantu banyak sementara ini setelah melarikan kudanya beberapa saat lamanya dia tiba di sebuah perkampungan namun hui hou tsu tidak mau menghentikan perjalanannya dia melarikan kuda itu terus lebih jauh setelah melewati 60 li lebih kuda itu sudah tidak kuat untuk meneruskan larinya napasnya sudah memburu dan mulutnya berbusa malah kaki depannya yang kanan telah tertekuk dan terkilir kuda itu jadi jalan terpincang-pincang hui hou tsu memeriksa keadaan kuda tersebut setelah mengetahui kaki kuda itu terluka dia menghela napas dalam-dalam lalu meninggalkan kuda itu dia melakukan perjalanan lagi dengan hanya mengandalkan sepasang kakinya dia kali ini bisa berlari lagi dengan cepat karena selama menunggangi kuda itu dia sudah pulih kesegarannya dan tenaganya pun sudah kumpul kembali hui hou tsu yakin tidak mungkin pek lo jiai bisa mengejarnya dia telah menempuh perjalanan yang cukup jauh seratus li lebih dan tidak mungkin pek lo jiai bisa mengejar dan mencari jejaknya karena berpikir seperti itu hui hou tsu jadi jauh lebih tenang dari sebelumnya tetap saja dia berlari keras tidak berani dia berlaku lambat akhirnya dia tiba di sebuah perkampungan ketika hui hou tsu memasuki pintu kampung itu dia melihat seorang pengemis setengah baya yang tengah menghampirinya maksud hui hou tsu singgah di kampung itu untuk beristirahat dan dia bermaksud juga untuk menangsal perutnya melihat pengemis pengemis itu menghampiri dirinya dia menduga bahwa pengemis itu hendak meminta derma padanya pengemis itu sudah menghampiri dekat sekali dengan hui hou tsu tapi dia tidak mengulurkan tangannya untuk meminta derma malah dia mengawasi hui hou tsu tanpa berkedip apakah toh ayah adalah hui hou tsu hang lem cu tanya pengemis itu dengan suara yang perlahan tercekat hui hou tsu tapi kemudian dia mengangguk juga membenarkan siapa kau tanya hui hou tsu kemudian sambil menatap tajam kepada pengemis itu si pengemis tidak menyahuti dia memutar tubuhnya lalu bilang perlahan mari toh ayah ikut denganku hui hou tsu jadi bimbang dia berdiri ragu-ragu tidak segera ikut dengan pengemis itu si pengemis menoleh melihat hui hou tsu berdiri diam di tempatnya tidak mengikutinya silahkan toh ayah ikut denganku kemana tanya hui hou tsu menemui seseorang siapa nanti toh ayah akan tahu katakan dulu siapa yang hendak bertemu denganku tanya hui hou tsu seseorang yang toh ayah kenal untuk keperluan apa nanti akan kujelaskan tempat ini kurang aman tapi tunggu dulu si pengemis memutar tuhuhnya berdiri berhadapan lagi dengan hui hou tsu toh ayah tempat ini sungguh tidak aman dan aku ingin mengajak toh ayah menemui seseorang seorang sahabat yang akan menyenangkan hati toh ayah disana tentu toh ayah bisa bertanya dengan jelas apakah kau dari keipang pengemis itu ragu-ragu benar akhirnya dia mengangguk hmm kalau memang demikian kata hui hou tsu kemudian apakah orang yang akan kutemui nanti adalah orang keipang juga pengemis itu bimbang lagi bagaimana jika memang tidak dijelaskan lebih dulu aku tidak mau ikut dengan kau kata hui hou tsu pengemis itu terpaksa mengangguk dia bilang benar yang akan bertemu dengan toh ayah nanti adalah urusan yang penting sekali sebab menyangkut dengan persoalan yang besar dan sangat penting persoalan penting dan besar apakah itu tanya hui hou tsu kemudian heran bukan main akak tidak memiliki hubungan dengan pihak keipang kukira kau salah mengenali orang bola mata pengemis itu memain mencilak kemudian dia tersenyum tidak mungkin salah mengenali orang bukankah toh ayah yang bergelar hui hou tsu dan bernama hang lem cu apakah di dalam dunia persilatan ada dua orang yang bergelar hui hou tsu dan hang lem cu hui hou tsu masih bimbang tapi tidak ada salahnya jika dia menemui orang kepang yang katanya hendak bertemu dengannya sebab jika ia menulak akan berarti mendatangkan kesulitan buat dirinya juga bentrok dengan kepang bukanlah persoalan yang ringan bisa membawa kesulitan buat dirinya demikianlah hui hou tsu akhirnya ikut dengan pengemis itu ia dibawa keluar kampung di mana terdapat sebuah kuil jarak dari tempat hui hou tsu tadi dengan kuil itu terpisah belasan li dan selama ikut di belakang si pengemis otak hui hou tsu bekerja terus entah siapa orang kepang yang hendak bertemu denganku itu saja yang jadi tanda tanya di dalam hatinya si pengemis berjalan cepat sekali tanpa pernah menoleh ia juga tidak banyak bicara karena linkti 23111 jika memang hui hou tsu bertanya dia hanya menjawab seperlunya saja satu atau dua patah perkataan saja di saat itu tampak si pengemis sudah tiba di depan kuil tersebut dia menoleh kepada hui hou tsu katanya to ayah tunggu di sini aku akan memberikan laporan dulu setelah berkata begitu tanpa menantikan jawaban dari hui hou tsu pengemis itu mendorong pintu kuil yang berwarna merah kemudian menyelingap masuk dia menghilang di dalam kuil hui hou tsu menantikan si pengemis dengan hati tidak tenang dia tengah diliputi keraguan karena dia tidak mengetahui entah siapa orang yang hendak bertemu dengannya itu dan yang membuat dia jadi bingung justeru sekarang ini dia tengah memikirkan urusan yang sangat penting sekali yaitu harus menyelamatkan surat yang bunjin hong tong pei kalau memang pengemis yang hendak bertemu dengannya itu nanti menginginkan sesuatu darinya dan bermaksud tidak baik bukankah hui hou itu seperti membiarkan dirinya terlibat urusan yang tidak-tidak apa yang mengherankan hati hui hou itu yaitu si pengemis tadi mengetahui begitu jelas gelaran dan nama hui hou itu dari mana dia mengetahui gelaran nama hui hu watu dan bagaimana sekali lihat saja mengetahui orang yang dicarinya adalah hui hou itu yang mendatangi ke arah kampung itu atau dia telah pernah diberitahukan tentang keadaan dan bentuk mukanya pengah hui hou berdiam diri dengan pikirannya seperti itu tiba-tiba dia mendengar suara ribut-ribut di dalam kuil dia mengawasi dengan heran dan terkejut ke arah pintu kuil tidak lama kemudian tampak keluar berlari dengan cepat sekali pengemis yang tadi dia menerobos begitu cepat penuh dengan darah demikian juga tubuhnya berlumuran darah to'aya cepat lari berseru-seru si pengemis menganjurkan hui hou itu melarikan diri hui hou itu jadi tertegun tercengang di tempatnya dia diam saja mematung dia kaget karena keadaan demikian mendadak sekali tak tahu entah apa yang terjadi yang lebih mengejutkannya adalah keadaan pegemis itu yang terluka demikian parah entah apa yang sudah terjadi di dalam kuil itu dan apakah si pengemis sudah dianiaya seseorang pengah hui hou itu tertegun begitu mendadak saja dia melihat dari dalam kuil itu menerobos tiga sosok tubuh mereka adalah seorang laki-laki bertubuh tegap berusia tiga puluh tahun lebih berpakaian lengkap sebagai perwira kerajaan sikap maupun wajahnya garang sekali dia telah melompat keluar dengan gesit malah tahu-tahu sudah berada di dekat si pengemis yang seorang lainnya adalah seorang laki-laki setengah bayar mungkin berusia empat puluh tahun lebih gerakannya pun sama gesitnya kemudian dia pun sudah berada di dekat si pengemis orang yang ketiga yang melompat keluar dari dalam kulit paling akhir adalah seorang wanita berusia 30 tahun lebih wajahnya cantik dia mengenakan baju yang serba merah rambutnya disanggul dan cantik bukan main bentuk tubuhnya juga montok sekali gerakannya tidak kalah gesitnya dengan kedua orang kawannya karena dia pun sudah berada di dekat si pengemis malah yang luar biasa tangan kanannya sudah diulurkan dan red mukasi pengemis telah kena dicakarnya sehingga tertinggal jalur-jalur yang panjang di mukasi pengemis darah mengucur deras sekali pengemis itu meraung kesakitan dia terguling rubuh di tanah bergulingan dalam kesakitan seperti itu si pengemis masih sempat buat menganjurkan hui hou untuk angkat kaki meninggalkan tempat itu cepat ayah lari lari teriaknya perempuan cantik itu mendengus dingin diantara kecantikan wajahnya tangan kanannya sudah bergerak lagi dan seet sekarang tubuh si pengemis yang telah dicakarnya darah juga mengucur deras sekali sedangkan hui hou itu sendiri sudah tersadar cepat dia berseru nyaring tahan tahan mengapa kalian menyiksa pengemis itu orang yang memakai baju seragam sebagai tentara kerajaan menoleh tertawa dingin hmm bagus kau memang tengah kami tunggu katanya dengan suara yang parau menyeramkan hui hou zu heran tapi melihat sikap tentara kerajaan itu dia yakin ketiga orang ini tentara kerajaan orang tua itu dan wanita cantik tersebut yang mengenakan pakaian merah menyala bukanlah sebangsa manusia baik-baik dia segera bilang tunggu dulu kalian hentikan penyiksaan terhadap pengemis ini atau memang kalian manusia pengecut menyiksa orang yang sudah tidak berdaya orang itu tertawa-tawar dia ikut bicara bagus kau rupanya satu-satunya orang yang paling gagah di kolong langit ini sedangkan kami ini adalah manusia-manusia rendah yang menyiksa orang yang sudah tidak berdaya orang tua itu bukan sekedar berkata saja tubuhnya sudah melesat ke depan Hui Hou karena menduga orang tidak bermaksud baik padanya Hui Hou bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan malah cepat sekali tangan kanannya meraba pinggangnya dia bersiap-siap akan mencabut golok pendeknya namun orang tua itu tidak segera menyerangnya dengan bola mat yang tajam berkilat mengandung hawa pembunuhan dia telah membentak lagi engkau yang bergelar Hui aku bernama Hang Lam Chu dan bergelar Hui Hou Apakah ada urusan dengan kutanya Hui Hou dengan sikap yang tenang namun matanya balas menatap dengan tajam sebab dia ingin bersiap-siap jika saja orang tua itu menyerangnya orang tua itu tiba-tiba tertawa bergelak-gelak terbahak suaranya begitu keras tampaknya dia agirang dan sangat puas sekali bagus bagus katanya kemudian menoleh kepada orang yang berpakaian seragam tentara kerajaan dan juga kepada wanita cantik yang mengenakan baju merah menyala itu katanya lagi ini dia orangnya dan tidak kecewa kita bercapai lelah menanti di sini pengemis yang dalam keadaan terluka parah rebah di tanah menggeliat dia berusaha untuk merangkak bangun to'aya lari jangan layani mereka teriaknya dengan seluruh sisa suaranya yang sembar orang tua itu menoleh kepada si pengemis bola matanya mencilak tau-tau dia melompat tangan kanannya merabah bunggungnya dia mencengkeram tulang si pengemis pengemis itu menggeliat terdengar suara tulang hancur dan kemudian si pengemis mendelik suaranya tersendat-sendat di tenggorokannya lalu diam kepalanya terkulai napasnya berhenti dia sudah mati hati hui hong sepanas bukan men dia melompat ke dekat orang tua itu kau mengapa kau membunuh dia tegurnya tidak senang matanya mengawasi marah orang tua itu balik menatap tajam padanya oh kau tidak senang baik baik kau juga harus merasakan cengkeraman mautku sambil bilang begitu tangan kanan ayat cepat sekali bergerak mencengkeram tulang paipe hui hong tu namun hui hong tu mana mau membiarkan tulang paipe nya kena dicengkeram oleh orang tua itu walaupun orang tua itu bergerak sangat lincah dan mengulurkan tangannya sangat pesat poh dia tidak berhasil dengan serangannya itu karena hui hong tu berhasil mengelakannya dan memunahkan cengkeraman tersebut juga di tangan hui hong tu telah tercekal golok pendeknya golok pendek itu dikibaskannya kalian manusia manusia biadab tentu kalian bukan sebangsa manusia baik-baik kata hui hong tu dengan suara mendesis geram matanya mengawasi tajam sekali orang tua itu penasaran bukan main sebab cengkeraman tangannya tidak berhasil pada sasarannya malah telah membuat dia di ej seperti itu namun dia tidak memberikan penyahutan hanya mukanya yang merah padam gesit sekali melompat ke dekat hui hong tu dia mengeluarkan tangannya lagi buat mencengkeram kali ini yang jadi sasaran adalah dadah hui hong tu tidak tinggal diam saja dia menggerakkan golok pendeknya menabas tangan orang itu tangannya terancam seperti itu membuat orang tua itu menarik pulang tangannya tapi dia terus menyusuli lagi dengan cengkeraman berikutnya waktu itu dia juga berhasil membuat golok pendek hui hong tu terpental oleh sentilan jari tangannya yang satu hui hong tu kaget ketika golok pendeknya kena disentil orang tua itu dia merasakan telapak tangannya pedis sekali sentilan itu sangat datang terpaksa 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 mengelakannya dengan segera beruntun hui hong tu diserang oleh orang tua itu sampai akhirnya ia terdesak benar wanita cantik itu tertawa to aku mengapa kau yang harus turun tangan minggirlah biarkan siau muai yang menghadapinya tapi dalam beberapa jurus siau muai sudah dapat membekutnya wanita cantik itu pun melompat ke dekat hui hong orang tua itu sebetulnya masih penasaran beberapa kali dia mendesak hui hong namun dia tidak pernah berhasil dengan serangannya sekarang melihat wanita cantik itu telah melompat maju dia jadi mundur ke dekat orang yang mengenakan seragam kerajaan tapi hatinya tidak puas dia masih berteriak berikan ganjaran yang keras padanya ya jangan khawatir to aku berseru wanita cantik itu tertawa juga tangan kanannya menyambar datang dan akan mencengkram mencakar seperti apa yang dilakukannya tadi pada si pengemis cepat-cepat hui hong mengayunkan golok pendeknya dia menangkis dengan bacokan tapi wanita cantik itu tidak jari buat golok pendek yang mengancam tangannya malah dia meneruskan cekarannya itu dan golok yang menyambar ke tangannya tidak diperdulikannya hui hong tu sendiri yang jadi kaget karena diakwatir kalau-kalau tangan wanita cantik itu buntung oleh tebasan golok pendeknya dia mengurangi bacokannya dan dia pula berusaha melompat mundur namun di waktu dia terkejut seperti itu tangan wanita cantik itu dengan jelas menyempok golok pendek hui hong tu teranggak golok pendek itu terpental hui hong tu kembali kaget walau goloknya membacok tangan wanita cantik itu goloknya membacok benda keras seperti logam metu hui hong tu seketika melihat tangan wanita cantik itu hatinya jadi tercekat itulah jari-jari tangan besi namun demikian halus sekali warnanya pun seperti tangan maka dari itu dilihat sekilas tampaknya seperti tangan biasa saja tidak taunya tangan itu terbuat dari besi pantas saja wanita cantik itu tidak gentar membenturkan tangannya terbacok oleh golok hui hong tu sedangkan wanita cantik itu tertawa bergelak terimalah ini tangan kanannya itu menyambar lagi jari-jari tangannya berkilat itulah jari-jari tangan besi hui hong tu tidak berani membuang-buang waktu dia mengelakannya cuma saja gerakannya terlambat di mana jari-jari tangan besi itu tiba lebih cepat dari gerakan mengelakan yang dilakukan hui hong tu dan seret pundak hui hong tu kena dicakar oleh jari-jari tangan besi itu sakit dan kaget hui hong tu ketika tercakar seperti itu baju di bagian pundaknya juga sudah robek cepat-cepat hui hong tu melompat ke samping buat menjauhi diri dari wanita cantik itu dia memutar golok pendeknya dengan cepat sekali buat melindungi dirinya namun wanita cantik itu merangkak terus dengan cepat dan sebat tangannya itu menyerang bertubi-tubi dia tidak takut buat membenturkan tangannya dengan golok pendek hui hong tu tangannya itu yang terbuat dari logam yang keras sekali selalu meluncur menyambar ke berbagai bagian tubuh hui hong tu maupun mukanya kelabakan juga hui hong tu mengelakkan diri dari setiap sambaran tangan besi itu ia benar-benar terdesak golok pendeknya seperti juga sudah tidak membawa manfaat apa-apa buat dirinya malah tampaknya tidak lama lagi dia akan rubuh di tangan perempuan cantik tapi ganas itu diam-diam hui hong tu mengeluh wanita cantik itu sebaliknya girang dia telah berseru nyaring HMM kau mau menyerah secara baik-baik atau tidak tegurnya hui hong tu tak menyahuti ia masih berusaha memutar golok pendeknya dengan cepat karena hling ti 23.112 titik melihat hui hong tu memberikan perlawanan terus tak berayal wanita cantik itu mempergencar setiap serangan tangan besinya berulang kali ia mendesak suatu kali karena terlambat lagi mengelak lengan hui hong tu kena dicakar lagi darah seketika mengucur dari lukanya itu akibat cakaran itu membuat tangan hui hong tu seperti kehilangan tangannya kaku dan sulit digerakan pengah hui hong tu kaget dan agak panik jari tangan besi itu menyambar ke maka hui hong tu bukan kepalang kagetnya hui hong tu mati-matian ia berusaha mengelakkan sambaran jari-jari tangan itu cepat sekali jari-jari tangan besi itu singgah di pipinya yang tergores dalam sekali dan juga terlihat tubuh hui hong tu terhuyung-huyung dikala itu tampak hui hong tu berusaha mengerahkan tenaga dalamnya pada kedua tangannya namun ia gagal karena jari-jari tangan besi itu telah menyambar pahanya segera ujung jari tangan itu menancap di pahanya tubuh hui hong tu terguling dan ia rubuh di tanah dengan menderita kesakitan baru saja ia hendak merangkak bangun wanita cantik itu sudah berdiri di sampingnya bersiap-siap dengan tangan besinya yang akan dihujamkan pada punggung hui hong tu tahan berseru orang yang memakai baju seragam tentara kerajaan wanita cantik itu mematuhi cegahan itu ia tertawa-tawa, batal menyerang dan ia menjejakan kakinya tubuhnya melompat mundur berdiri dekat orang tua dan orang yang memakai seragam sebagai perwira kerajaan hem, monyet kecil itu terlalu bermulut besar dan bertingkah ia tak tahu kelihayan kita menggumam wanita cantik itu sambil memperlihatkan wajah yang angkul orang tua itu menghampiri hui hong tu hui hong tu hang lem cu sekarang kau jawab pertanyaanku apakah kau mau mampus atau memang ingin tetap hidup kau boleh memilih dua tawaran kami itu ayo jawab hui hong tu tengah menderita kesakitan yang hebat tubuhnya yang terluka terasa kaku dia menduga pada ujung jari tangan besi wanita cantik itu jelas mengandung racun perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya mukanya pucat dengan pipi berlumuran darah sebab pipinya itu tadi kena dicakar juga siapa kalian? dan sesungguhnya apa yang kalian kehendaki? tanya hui hong tu sambil menahan sakit hem, kau tidak perlu mengetahui siapa kami dan juga tidak perlu rewel-rewel sekarang kau jawab saja pertanyaanku tadi apakah kau ingin mampus atau memang masih mau hidup terus hui hong tu menggigit bibirnya tentu saja aku ingin hidup, bagus, tapi kau harus patuh terhadap perintah-perintah apa nanti ku jelaskan sekarang kau bersedia untuk patuh terhadap perintahku semua perintahku hui hong tu bimbang hem, kau tidak memiliki pilihan lain lagi kau patuh dan mau melaksanakan semua perintah kami tanpa ruwel berarti kau bisa hidup terus tapi jika kau berkepala batu dan coba menimbulkan kesulitan bagi kami berarti engkau akan kami kirim ke neraka kau cepat jawab hui hong tu yakin orang-orang ini sebangsa manusia yang akan membuktikan ancamannya karena dari itu, jika di waktu seperti ini dia mengeluarkan kata-kata yang tidak disenangi orang-orang itu dirinya akan menderita sekali disiksa oleh ketiga orang itu sampai mati karenanya dia pikir memang tidak ada salahnya jika ia menyanggupi permintaan orang-orang tua itu karena hui hong tu pun ingin sekali mengetahui sebetulnya siapakah mereka dan apa yang diinginkan mereka baik, aku akan mematuhi semua perintahmu kata hui hong tu pada akhirnya HMMK sungguh-sungguh dengan keputusanmu itu tanya orang tua itu menegasi perlu kau ketahui, jika mau main-main dengan keputusan itu dan nanti kau menolak salah satu perintahku berarti engkau akan menderita hebat sekali hidup tidak bisa buat mati pun sulit ya aku akan patuh terhadap perintah kalian kata hui hong tu pada waktu itu hui hong tu menyadari dia perlu mengulur waktu karena memang di waktu itu ia telah terluka dan tenaganya seperti lenyap tangan dan tubuhnya jadi kaku akibat lukanya itu dan disebabkan itulah hui hong tu memutuskan dia memang mengulur waktu menanti kesempatan baik buat meloloskan diri dari ketiga orang itu yang tampak memiliki kepandayan yang tinggi sedangkan hui hong tu heran bukan main mengapa si pengemis dibunuh ketiga orang itu terima kasih telah menonton!